yang juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur empat, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Terima kasih. 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 Cek, 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 cek. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Arleta Danyasora di acara Sambung Rasa. Terima kasih. Ini acara pemerintahan. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Hai apa kabar selamat siang ketemu lagi dengan saya Arleta Danisoro di acara Sambung Rasa dan ini adalah Sambung Rasa hari kedua dan langsung disiarkan dari Almon Zucchini Jakarta Selatan. Apa kabar semuanya mudah-mudahan sehat dan seperti yang kalau sudah menyaksikannya kemarin Sambung Rasa ini adalah sebuah tayangan langsung dan ini adalah persembahan dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi ini merupakan program dari program unggulan jalur rempah. Jadi di acara Sambung Rasa ini kita akan bertukar pikiran, laman serta pengetahuan untuk memahami budaya yang digerakkan melalui gagasan dan perasaan yang berlandasan kreativitas dan inovasi melalui berbagai peluang kerjasama dalam berbagai bidang. Nah kalau kemarin kita sudah membahas manfaat khasiat rempah-rempah yang kita gunakan untuk kesehatan. Nah kali ini dari sisi kulinernya. Jadi hari ini adalah episode mengenal dan mempromosikan kuliner Nusantara hingga mancanegara. Jadi selama 2 jam ke depan ya nanti kita akan praktek, terus kemudian kita akan mengeksplorasi rempah-rempah yang bisa digunakan untuk bahan kuliner dan perannya dalam gastronomi Indonesia. Sudah ada 2 orang master rempah yang wajahnya sih tadi sudah muncul. Kalau Anda perhatikan tadi sudah muncul wajah-wajahnya di video awal. Dan siapakah mereka nanti saya akan memperkenalkannya kepada Anda semua. Dan tentunya selamat siang juga buat adik-adik SMK. Hai yang tergabung ya dalam aplikasi video konferensi jarak jauh. Dan nanti mereka bersama Chef Ragil ini juga akan turut mempraktekkan masakan-masakan yang didemokan oleh Chef Ragil. Dimana masakan itu ada 2 jenis apa saja. Nanti akan saya perkenalkan ya makanannya apa saja. Tapi sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan para master rempah berikut ini. Terima kasih telah menonton! Nah, oke nah siapakah 2 master rempah kita siang hari ini. Yang pertama wajahnya tuh sudah tidak asing lagi ya. Sering tampil di TV sejak dahulu kala yaitu Chef Ragil Imam Wibowo yang juga pemilik dari Nusa Indonesia Gastronomi Restaurant yang juga merupakan Chef yang sangat handal terutama soal masakan Indonesia. yang juga pernah meraih Asian Cuisine Chef of the Year 2018. Nah, dia ini sangat tertarik dengan masakan tradisional dan terus kemudian juga sekarang ini sering keliling-keliling daerah untuk melestarikan dan mendokumentasikan makanan-makanan tradisional yang juga dia sajikan di restorannya dan tentunya diracik sedemikian rupa sehingga dia langsung menaikkan citra masakan Indonesia. Bukan saja di, apa, untuk kita-kita di sini di Jakarta ataupun di Indonesia tapi juga di mancanegara. Selamat datang, Chef Ragil. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baru pulang ya, kemarin juga kan jalan-jalan saya tahu nih. Bukan jalan-jalan, tapi kita lagi riset. Iya, riset maksudnya. Jalan-jalan untuk riset. Kalau sekarang nggak boleh jalan-jalan dulu. Ini karena memang kepepet harus risetnya. Saat ini mau nggak mau. Eh, tapi kemarin itu kemana ya? Kemarin ke Buleleng dan ke Desa Pet di Nusa Penidah. Karena ini masalahnya harus berhubungan dengan season. Jadi kita harus kejaran dengan season-nya. Oke, oke. Jadi kemarin ini baru pulang dan tentunya pasti menemukan makanan-makanan yang baru dikenal juga deh. Iya, banyak banget. Banyak banget gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal makanan gitu ya. Nah, ternyata saya juga baru tahu dari Mbak Heni Pridia yang seorang master rempah gitu ya, peneliti gastronomi dan juga pariwisata. Beliau juga adalah perwakilan dari Akademi Kuliner Indonesia dan tadi sebelum kita tampil, dia sempat bilang bahwa makanan Indonesia yang tercatat itu sekitar ada berapa? 5.000. 5.000. 5.000. Dan itu yang baru tercatat. Iya, betul. Belum yang belum tercatat. Nah, kalau Mbak Heni ini juga karena beliau memang penulis buku dan juga artikel kuliner di berbagai media yang saat ini tengah fokus sebagai food stylist atau pengarah gaya saji kuliner lokal Indonesia, maka beliau juga tahu banget tentang gastronomi Indonesia. Selamat datang Mbak Heni. Selamat datang Mbak Leta. Terima kasih sudah hadir di Sambung Rasa. Jadi ini saya bisa ngobrol dan kenalan. Karena saya juga termasuk orang yang suka banget makan. Masak juga saya suka. Dan makanan Indonesia itu masih banyak yang belum saya tahu gitu ya. Nah, tapi kalau Mbak Heni sendiri itu tertariknya dulu gastronomi Indonesia itu gara-gara apa? Sebenarnya enggak sengaja ya. Dulu kayaknya sering ketemu sama Mbak Leta kalau lagi, apa namanya, liputan. Liputan. Terus ada kita teman lama gitu loh. Biasanya saya suka MC acara-acara untuk press conference gitu kan. Press conference tapi yang khusus kuliner. Dulu itu saya kerjanya di satu majalah wanita tapi khusus kuliner. Oh oke. Dan kemudian akhirnya kejebur lah ke kuliner sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah kalau Syafragil sendiri, dari sekian banyak itu, memang dari sekian banyak jenis makanan yang ada di dunia ini, kenapa kok akhirnya tertarik mau lebih mendalami lagi makanan Indonesia? Sebenarnya simple. Karena ketika saya banyak promo makanan Indonesia, sering ketemu orang-orang Indonesia di luar sana, mereka merasa makanan Indonesia itu enggak pernah bagus. Kenapa enggak pernah bagus? Secara looksnya. Itu jadi challenge buat saya juga. Kemudian saya juga Alhamdulillah dapat kesempatan untuk keliling Indonesia, karena dulu ada acara TV bersama TV yang keliling Indonesia. Saya melihat bahwa banyak sekali bahan-bahan lokal di pasar-pasar lokal, karena saya seneng banget ke pasar lokal di setiap daerah, itu terbengkalai. Kalau misalnya saya enggak datang ke situ, saya enggak tahu ini bahannya dari mana. Itu yang idenya adalah gimana caranya membawa bahan ini ke Jakarta, paling enggak untuk orang-orang Jakarta bisa tahu dan teman-teman chef atau menggemar makanan bisa tahu tentang si bahan-bahan ini. Sebenarnya simpelnya gitu. Nah, tadi bilang kan ada tantangan itu dari soal penampilan. Emang susah ya kalau mendandanin gitu makanan Indonesia supaya terlihat dengan cantik nih. Mbak, gimana kan yang berkotak-katik dengan makanan-makanan Indonesia untuk difoto biar ini? Tantangannya itu apa sih? Tantangannya sebenarnya makanan Indonesia memang banyak banget. Tapi kalau begitu, dan pasti enak karena menggunakan begitu banyak bahan, kemudian rempah-rempah. Tapi kemudian hasil jadinya, kayaknya kalau makanan Indonesia memang agak-agak kurang appetizing. Karena warnanya coklat ya, Chef ya? Kurang menarik selera gitu kayaknya. Kurang menarik selera warnanya coklat, hitam, kemudian karena kita masaknya dengan penuh cinta, akhirnya dimasaknya agak overcooked gitu loh. Nah, itu tantangannya tuh sebenarnya. Jadi, ada trik-trik tersendiri sebetulnya supaya masakan-masakan Indonesia ini jadi lebih cantik pada saat di-plating, kemudian bisa appetizing gitu. Jadi, nanti harus research dulu. Jadi, sama kayak Chef Ragil juga. Research dulu si masakan ini bahan-bahannya apa. kita masaknya seperti apa, supaya penampilannya itu dia tidak terlalu hitam, tetap hijau bagus gitu loh. Nah, tapi gini kan Chef Ragil kan juga punya misi untuk melestarikan dan juga memperkenalkan kepada dunia luar lah tentang makanan Indonesia. Nah, kalau pengalaman gitu ya kan biasanya kalau kita untuk elevate gitu ya, untuk menaikkan makanan itu kan biasanya disajikannya itu ala-ala French. Ya, itu suka di ini juga. Jadi, di Nusa apakah makanan Indonesia juga dihias sedemikian rupa sehingga jadi cantik ala-ala French food yang sering kita lihat di fine dining? Ya, sebenarnya sih memang nggak bisa terlepas dari pengaruh French dining ya. Tapi kalau misalnya memang kita sedikit mundur bahwa sebenarnya makanan French dulu juga nggak sebagus sekarang. Ya, makanan yang mereka lebih rustic lah. Maksudnya kalau kita ngomong daging panggang, mungkin satu-satu binatangnya semua ditaruh di meja aja. Jadi, kalau buat saya melihatnya it's about branding and packaging. Gimana caranya kita membuat satu makanan ini menjadi baik secara by design. Jangan cuma begitu aja, karena kita harus misalkan antara home cooking and professional cooking. Nah, yang menjadi PR saya adalah saya professional, tapi saya juga suka home cooking. Jadi, gimana caranya menampilkan sebuah home cooking dengan rasa, sebuah makanan rasanya home cooking, tapi presentasinya bisa professional ketika di restoran. Jadi, ya kita harus bermain dengan segala macam teknik yang ada di dunia ini, gimana caranya supaya bisa memperkaya makanan Indonesia menjadi sebuah packaging dan branding semuanya by design yang lebih baik. Maksudnya itu sih yang saya kejar sebenarnya. Jadi, bukan cuma pengaruh dari Perancis, saya ada pengaruh juga dari Jepang, ada pengaruh juga dari, apa namanya, dari Eropa, dari Spanyol gitu. Lebih untuk memperkaya desainnya, tapi rasa nggak boleh berubah. Dan ini juga dilakukan sama Nusa ya, jadi prakteknya di situ ya, uji cobanya ya. Iya, jadi research dan praktek dan jual di situ. Dan jual di situ ya. Eh, tapi gini nih, kalau misalnya Chef Ragil kan punya, misalnya dia punya restoran, tapi kan gini nih, banyak juga gitu ya, mungkin pemirsa yang di rumah ataupun dimanapun juga Anda berada, kan sekarang juga kita senang ya makan, kita masak, apalagi sekarang sejak pandemi semua orang itu senangnya jadi masak di rumah. Nah, itu hal yang positif sih sebenarnya gitu kan. Nah, tapi gini, supaya kita juga bisa memperkenalkan makanan Indonesia ke luar, kemanapun. Sekarang sudah ada social media gitu ya, tentunya peran kita juga sebagai warga Indonesia itu sangat besar. Nah, salah satunya adalah dengan posting makanan di Instagram. Nah, Mbak Henny nih, sebagai food stylist, kira-kira bisa nggak sih kasih sedikit tips kalau untuk makanan Indonesia itu supaya kelihatan lebih cakep, itu lebih baik di kita apain tuh si makanan itu? Oke. Kalau misalnya buat, apa namanya, trik sedikit, karena makanan Indonesia itu warnanya udah coklat, jangan pilih, apa namanya, piring atau apa yang coklat juga. Jadi kita pilih yang lebih cerah. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya gampang, kalau dulu kan kita makan sebelum berdoa. Eh, kita doa dulu sebelum makan. Sekarang foto dulu. Foto dulu sebelum makan. Tapi untuk fotonya supaya lebih cantik, cari tempat yang memang ada available lighting gitu loh. Maksudnya available lighting gimana? Jadi, ya deket-deket jendela lah buat fotonya, karena itu lebih nice gitu, kalau untuk meningkatkan si kualitas makanannya gitu. Terus juga, ya coba-coba angle lah, supaya nanti bisa dilihat mana makanannya bisa lebih cantik gitu. Dan kalau misalnya pengalaman dari Chef Ragil yang udah sering trial and error, kalau makanannya cantik, biasanya orang lebih lahap lagi ya makanannya ya? Eh, bisa iya, bisa enggak juga sih sebenarnya. Kalau saya sempat jadi enggak tegaan, jujur. Kalau udah terlalu cantik, aduh, kayaknya kok enggak tega ya untuk meningkatkan ya? Iya, karena ada beberapa makanan juga yang terlalu di make up. Jadi, it's really, apa ya, dia berusaha sangat keras untuk membuat makanannya menjadi cantik, jadi membeluak malah kalau saya bilangnya. Karena katakanlah kalau misalnya perempuan dengan make up yang terlalu over, itu juga enggak oke kan gitu. Maksudnya memang harus sampai di satu titik di mana yang paling optimum. Itu sih yang paling PR-nya. Oke, tadi kita sudah membahas soal misalnya dari penyajiannya dan lain sebagainya. Tapi tadi di awal, sempat main-main juga bahwa Indonesia itu ada sekitar 5 ribu jenis makanan. Ini tuh dari makanan ringan sampai berat. Dan minuman juga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya tantangan paling besar tuh apakah karena saking banyaknya makanan di Indonesia ini untuk memperkenalkan pada dunia atau apa nih? Menurut Mbak Hini sama Chef Ragil, tantangan kita untuk memperkenalkan. Kalau orang tanya, so what is Indonesian food like gitu? Karena, hmm, kita masih jawabannya apa ya? Karena memang varian makanan kita banyak banget lah ya. Satu contohnya, soto. Kita kan belum bisa menentukan nih, soto mana sih yang sebenarnya layak kita kedepankan gitu. Layak jadi satu ambasador yang kemudian bisa kita bawa dan orang-orang kenal di dunia global gitu. Nah, kemudian kalau itu perkara banyak varian. Kemudian satu lagi, bahan-bahan ingredients kita. Nah, kalau mencontoh benchmark ke negara lain mungkin antar stakeholder itu saling bersinergi gitu loh. Jadi, saling membantu dengan pemerintahan dan industri gitu. Makanya orang sangat kenal sekali dengan yang namanya si sushi kalau zaman sebelum-sebelumnya kan. Kemudian, satu contoh yang negara Asia berhasil sekali itu kan si Thailand. Thailand, Vietnam juga. Nah, itu juga sebenarnya bisa kita contoh karena banyak bahan makanan Vietnam yang bisa ditemukan di Indonesia. Kemudian sekarang juga Korea, banyak makanan Korea yang bisa kita temukan di Indonesia. Bukan dramanya aja ya. Iya, bukan dramanya aja dan bukan K-popnya aja gitu loh. Tapi kalau makanan Indonesia itu salah satu mungkin PR buat kita juga kali ya. Membuat si bahan-bahan makanan di Indonesia ini bisa banyak ditemukan di banyak negara. Nah, ini kita mesti gimana nih kalau menurut Chef Ragiel? Kalau buat saya sebenarnya sih kita bisa ngeliatnya sebagai hal yang simple, kita bisa ngeliatnya sebagai hal yang complicated. Tapi kalau misalnya sekarang ngeliat yang complicated, udahlah nanti aja dulu gitu ya. Tapi kalau yang simple itu adalah kalau buat saya tentuin aja dulu 5 sampai 10 produk as lokomotif food of Indonesia. Nah, kalau nggak salah kan sempat waktu itu beberapa tahun yang lalu kan sudah ditentukan ada beberapa makanan yang apa ya khas Indonesia gitu. Saya lupa apa aja, tapi kalau menurut Chef Ragiel sendiri yang misalnya patut nih oke ini makanan Indonesia ini adalah makanan ini ini, itu apa aja makanannya? Simple kalau saya sih ngeliatnya satu adalah harus ada sate, harus ada rendang, karena itu udah masuk di, emang masuk bagus juga. Nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, lima itu aja. Karena ini hampir di semua tempat di Indonesia ada, dengan berbagai macam versinya. Kita bikin aja dulu yang simple-simple lah, mau tanya ayam goreng ya es ini saya ayam goreng, ayam kuning digoreng. Nasi goreng yaudah yang pakai kecap lah, udah is Indonesian gitu. Mie goreng juga gitu, rendang pakemnya sudah jelas gitu. Nah sate, boleh lah pakai sate ayam dulu, walaupun Indonesia sendiri lima ribu sate juga lebih sebenernya gitu. Jadi itu aja dulu yang dimainin. Ketika ini sudah bisa dikenalkan di berbagai penjuru dunia, ketika orang tertarik dengan makanan ini, efeknya mereka akan datang ke Indonesia untuk cari makanan Indonesia. Ketika mereka kesini baru mereka akan blue up, bahwa gila makanannya enak, makanannya bagus gitu. Karena itu yang terjadi dengan Thailand dan Korea. Bahwa mereka hanya membuat beberapa makanan lokomotif, supaya orang senang, suka, penasaran, datang ke sana, ngari makanan lain. Gak taunya lebih banyak lagi gitu. Jadi yang penting adalah semua bisa mengikuti standar yang misalnya diterapkan misalnya sama pemerintah. Pokoknya lima makanan ini silahkan develop gitu. Itu pasti akan jauh lebih happening. Mie ini setuju gak? Setuju sih sebetulnya. Sama, kita harus punya makanan lokomotif memang. Yang kemudian bisa kita kedepankan dulu, orang kenal dulu, brand awareness dulu gitu. Kemudian mereka udah penasaran, baru mereka pasti akan mencari, eh ada apa lagi sih, ada apa lagi sih, ada apa lagi sih gitu. Nah tapi ngomong-ngomong gini, kalau tadi kita sudah membahas tentang lima makanan yang kira-kira patut lah. Nah sekarang teman-teman saya aja kan, ya ibu-ibu sekarang belum tentu semuanya suka atau bisa masak gitu ya. Kalau misalnya dibilang, kalau ditanya, eh bumbu khas Indonesia tuh apa aja sih umumnya, apa Syafragil kira-kira jawabannya. Kalau misalnya gitu saya akan mundur lagi sedikit. Ketika ditanya, makanan Indonesia itu apa sih? Gak bisa kita sebutkan kayak misalnya orang datang ke sebuah, misalnya ke Bangkok gitu, makanan Thailand apa sih? Mereka bisa langsung ngomong, cek gitu ya. Iya, kita apa? Ini sama pertanyaannya, kita kan nanya, makanan Cina apa sih? Karena kita memang areanya besar sekali. Jadi kita mesti memberitahukan ke orang juga, makanan sebelah mana nih ini? Gitu, apakah makanan dari Indonesia di Sumatera, Indonesia di Jawa, Indonesia di Kalimantan, Sumatera mirip lah ya, Sulawesi atau Indonesia Timur, akan berbeda-beda. Tapi ada gak satu, kayak misalnya benang merahnya, satu ciri khas gitu? Gak ada. Dari misalnya makanan dari Aceh sampai ke Papua yang kalau kita bisa, oke ini Indonesia tuh begini? Gak ada, karena Indonesia is the biggest melting pot food yang pernah ada di dunia. Gak ada di dunia manapun yang makanannya itu pengaruhnya adalah dari Arab, India, Portugis, Cina, India, Belanda, Jepang. Eh, Jepang kita ada juga ya? Ada pengaruhnya juga. Jadi di Ambon nih. Contohnya makanan apa yang ada pengaruh Jepangnya? Di Ambon ada sushi, tapi makannya pakai colo-colo. Oh, oke. Jadi ini tuh, wah, layeringnya banyak sekali. Jadi memang harus berdasarkan daerahnya. Kalau misalnya ditanya, ada gak sih bumbu yang di Sumatera sebagai base? Ada. Ada gak base bumbu di Jawa? Ada. Soalnya kalau yang saya tahu, Indonesia tuh ada bumbu putih, bumbu merah, ada bumbu kuning. Iya, itu sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya si bumbu itu, itu adalah penyederhanaan dari seorang chef bule yang kebingungan tentang makanan Indonesia. Bukan orang Indonesia yang membuat tuh. Tapi kalau ditanya sama orang Indonesia agak susah. Tapi yang memang paling banyak bisa dipakai adalah si bumbu putih ini. Tapi ketika kita nanya lagi, bumbu putihnya orang Padang? Beda lagi. Beda dengan orang Jawa gitu kan. Saking variasinya ya orang Indonesia itu ya, Kak? Iya, iya. Jadi semakin banyak. Tapi kalau ditanya, bumbu apa aja sih yang paling sering dipakai? Sebenarnya mirip sama negara-negara yang lain. Bawang merah, bawang putih, Indonesia tambah cabai, mungkin terasi. Inilah yang paling sering lah, yang mau-maukannya yang paling sering dipakai. Tinggal tambahan lainnya aja. Apakah ketumbar, apakah kencur, apakah kunyit gitu. Jadi kayaknya, Mbah ini kalau misalnya kita mau cerita sama orang, oke, kalau misalnya ada orang luar atau orang Indonesia sendiri menanyakan tentang makanan Indonesia itu apa, itu kira-kira berapa lama ya kita sebenarnya? Kalau kita mengulang gini, sebulan aja gak selesai. Bisa gak selesai gitu. Saking banyaknya gitu kan, gitu ya semuanya. Tapi dari sekian banyak nih, Mbah ini kan juga jurnalis kuliner gitu ya, yang sudah malang melintang, tahu banyak, sudah meneliti juga. Makanan yang paling Mbah ini sukai atau mungkin yang terkesima gitu ya, dengan makanan Indonesia itu apa, yang pernah dicoba dan ditulis? Sebenarnya sih semua makanan punya ciri khas masing-masing gitu ya. Karena ini kan akhirnya terkait sama budaya dan akulturasi. Chef Ragil juga tadi bilang bahwa semua itu kayaknya gak ada deh sesuatu yang asli benar-benar asli. Kecuali mungkin kalau kita lihat ke Kalimantan kali ya, Chef ya. Kalimantan ya. Kalimantan mungkin memang agak berbeda dengan daerah lain dari barat sampai timur. Nah, kalau untuk barat, kita bisa bilang si Aceh itu. Aceh itu memang sangat kaya-kaya sekali karena dia bisa jadi sebagai salah satu pintu gerbang pada saat orang masuk ke Indonesia. Di situ percampuran budayanya sangat kental sekali mulai dari Portugis, kemudian dari Arab, kemudian dari India, dan itu kemudian mencerminkan akulturasinya ke dalam makanan mereka. Misalnya kita lihat dari si mie Aceh. Enak tuh mie Aceh. Wah, jadi pengen. Jadi lapar. Jadi lapar. Apalagi yang ke-fitting ya. Tapi di Aceh itu makanannya menurut saya gak ada yang gak enak. Enak semua. Kayaknya pisang goreng aja, kok pisang gorengnya enak banget sih? Karena jenis pisang ya. Gak tau gitu, kayaknya enak aja gitu. Nah, kalau Chef Ragil sendiri makanan apa tuh yang udah keliling-keliling Indonesia dan yang membuatkannya, wow ternyata ada ini dan ternyata suka juga apa? Sebenarnya pertanyaannya agak menjebak nih. Agak menjebak? Karena seperti nanya, anak yang paling lo sayang siapa gitu ya? Kan berat jawabnya ya? Nanti daerah-daerah tertentu setelah menyaksikan ini langsung marah. Bukan daerah, ku yang disebut gitu ya? Cuman saya jawabnya mungkin harus ada preludenya dulu. Diplomasi lah, diplomasi sedikit. Saya menentukannya lebih ke culture dari orang di daerah situ dan bangganya mereka dengan makanannya mereka. Jadi kalau saya sih, kalau ditanya saat ini gitu ya, yang kepikiran sama saya memang di Sumatera Barat. Kenapa? Karena mereka itu sangat bangga terhadap makanannya. Siapapun orang yang datang ke daerah mereka pasti diajak makan. Jadi kayak orang Itali, istilahnya gitu. Jadi mereka benar-benar bangga. Dan yang hebatnya, mereka tahu sejarah tentang makanannya. Jadi tidak banyak daerah di Indonesia yang mengerti tentang sejarah makanan masakannya mereka. Jadi sangat menarik ketika kita ke makanan sana. Karena ketika ditanya, gula merah ya? Layeringnya banyak. Ini gula dari daerah ini, gula dari daerah sana, rasanya begini, begitu. Wah itu udah asik banget deh. Oke. Oh gitu. Jadi Sumatera Barat, makanannya apa? Makanannya yang buat saya paling unik. Bukan berarti juga paling enak. Itu ada... Berhati-hati nih ngomongnya hati-hati. Bukan paling enak, tapi paling unik. Unik tapi menarik ketika dimakan. Apa itu? Namanya sambal padu. Padu? Iya, sambal padu itu adalah sambal dari Sumatera Barat, tapi dia menggunakan keluok. Kan aneh kan? Sumatera Barat itu tidak menggunakan keluok pada normalnya. Tapi ini keluok di fermentasi sama dia, dikasih kelapa, dicampur, jadi sambal. Wah ternyata, bukan bisa untuk rawon aja ya, kita taunya untuk rawon. Kalau keluok ternyata bisa. Mungkin itu salah satu makanan asli Indonesia bersama gudak. Nah ngomong-ngomong soal makanan, hari ini Chef Ragil kan akan mendemokan dua jenis makanan. Nah itu dari daerah mana? Nah ini juga menarik. Singkat saja. Karena ini daerahnya sebenarnya awal mulanya, kalau menurut riset saya adalah dari Ambon. Oh dari Ambon. Jadi saya akan buat cookies bagaya. Tapi ini juga tersebar di mana-mana di daerah Indonesia Timur. Dan yang kedua? Yang kedua itu adalah empon-empon soda. Oke. Jadi empon-empon soda dan bagian dari Ambon, kita akan langsung masak sekarang. Terima kasih. 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 Jijak-Jijak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Terima kasih. 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 Jadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya Mbak Henny ya Chef Ragil nah sekarang giliran untuk praktek. Jadi untuk yang di rumah adik-adik SMK yang sudah siap-siap dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Kita akan mencoba dua jenis makanan. Wah sebenarnya satu makanan satu minuman sih yang sudah disiapkan sama Chef Ragil. Jadi Chef Ragil mau bikin apa duluan kita dari dua resep ini yang sudah disiapkan? Oke saya akan bikin empon-pon sodanya dulu karena untuk empon-pon sodanya kita harus bikin dulu kita dirihin habis itu kita diamin supaya dingin. Terus habis itu kita akan bikin filling dari bagiannya terus kemudian juga baru kita bikin cookies bagiannya gitu. Supaya waktunya ngepas dalam waktu jangka waktu satu jam kita bisa dapat dua makanan gitu. Dan sekedar mengingatkan saja bahwa nanti juga silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh ya yang menyaksikan via Youtube. Mungkin nanti ada yang kurang jelas gitu ya silahkan mau dicoba. Juga buat adik-adik yang lewat Zoom juga aplikasi Zoom yang teman-teman SMK yang langsung praktek bersamaan dengan Chef Ragil juga ya. Dan yang praktek coba kameranya diaktifkan kita pengen lihat ini ya biar kelihatan dong wajah-wajahnya. Yang praktek tolong diaktifkan kameranya gitu ya. Jangan tau tau udah jadi gitu makanannya. Jangan-jangan beli lagi. Jangan-jangan. Tapi oke jadi kita langsung aja mulai sekarang silahkan Chef Ragil. Oke mungkin sambil saya bacain dulu resepnya mudah-mudahan semua udah pada nyiapin resep-resepnya ya. Yang udah di-share. Jadi ini kita akan bikin empon-emponnya dulu sebelum jadi empon-empon soda. Jadi air satu liter kita panasin dulu. Setelah itu bahan-bahannya ada temu lawak, ada kunyit, terus kemudian ada jahe merah, ada temu mangga. Ya temu mangga, terus kemudian juga ada temu kunci, ya mereka bertemu jadinya empon-empon. Nah kemudian ada kayu manis, nah disini ada dua jenis kayu manis supaya buat tambahan info aja. Bahwa di Indonesia itu kaya banget karena kayu yang seperti ini, yang kalau di bahasa luarnya dibilangnya bark. Bark ini juga punya wangi yang bagus seperti kayu manis. Jadi kalau misalnya di luar sana dibagi dua, antara yang premium dan yang biasa gitu. Yang premium adalah yang kulitnya seperti ini, yang bentuknya selalu bentuknya agak seperti cruel-cruelnya jelas. Tapi kalau yang ini enggak jelas. Di beberapa tempat mereka lebih suka yang seperti ini. Jadi ini saya patahin aja, saya masukin sini. Kemudian palak. Ini juga saya palak dapetnya dari Jailolo, dari Halmahera Barat. Karena disana memang aslinya palak, jadi lebih intens rasanya. Ya itu masih ada kulit kerasnya, saya ambil aja sedikit dari bijinya. Ya sekitar satu dua lempengan aja. Kemudian baru kita potong temulawaknya. Kurang lebih temulawaknya juga 20 gram. Kita potong halus aja. Kita masukin. Kemudian juga jahenya 10 gram aja. Jadi kalau udah biasa masak, nanti tau berapa iris, berapa iris, berapa gram. Lama-lama intuisinya jalan ya, Chef? Iya. Kadang-kadang tangan kita juga bisa jadi timbangan. Karena itu memang istilahnya adalah kinetik, kebiasaan kinetik. Oh daging segini, ini segini tuh kira-kira berapa? 80 gram, 100 gram, gitu. Akhirnya bisa dapet feelnya sendiri. Kalau jahe, ini sebenarnya sesuai selera aja. Tapi kalau saya memang senengnya agak banyak, sekitar 20 gram. Ini jahenya saya pakai jahe merah. Nah tadi saya udah dimasukin yang pertama adalah kunyit dan temulawak. Dan kemudian untuk kunci, ini cukup satu biji aja. Masuk ke sini. Terus kemudian juga temul mangganya kurang lebih 10 gram aja. Untuk resep fixnya udah sesuai sama yang saya bagikan waktu itu. Oke, kemudian juga serai. Nah, ini sebenarnya jamunya memang agak berbeda. Karena serai yang saya kasih agak banyak. Ini sekitar 100 gram. Karena kalau buat bikin soda, rasanya juga harus segar. Nah, kesegarannya itu kita dapat dari si serai. Oke, digeprek aja. Jadi ini istilahnya soda kekinian. Eh, empon-empon kekinian. Kenapa akhirnya saya bikin gini? Karena anak-anak saya di rumah, gak doyan pon-pon yang biasa. Oh, mereka sebenarnya kalau dikasih soda gitu ya? Kalau dibikin macem-macem. Jadi kalau mereka minum jamu pun, kadang-kadang juga dikasih campuran susu probiotik tuh. Campur sama jamu, saya shake. Saya kasih ke mereka, baru mereka mau. Nanti kalau lagi bosan yang gitu, saya campur yoghurt, baru mereka mau. Jadi kayaknya harus ada rasa yang bagi mereka tuh familiar. Familiar, iya. Karena memang, ya itulah kadang-kadang kan layering rasanya mereka berbeda dengan kita. Atau mungkin nanti harus dikasih boba juga kali. Iya, boleh juga. Bisa juga. Karena kan jamu pakai gula merah juga enak. Oke. Oke. Untuk empon-ponnya udah, saya siapkan lagi dulu yang untuk bikin feelingnya. Mungkin saya bisa lihat ke adik-adik SMK? Iya, mungkin fotonya. Layarnya bisa tolong diaktifkan ya untuk adik-adik. Nah, itu dia mereka semuanya. Sudah pada pakai apron tuh, Mbak Henni. Mudah-mudahan semua udah nyiapin resepnya ya. Oke, sekarang kita akan bikin dulu feelingnya. Kita akan bikin ganache. Jadi yang lain jangan di cek dulu. Ganache-nya itu ada krim cair. Ya, mudah-mudahan udah ada. Ini saya taruh tempat di sini. Terus kemudian ada butter. Kemudian juga ada coklat yang sudah dipotong-potong. Nah, pertanyaannya adalah, di kalian udah dipotong-potong belum? Kalau belum, ayo potong-potong dulu. Saya tungguin. Nah, dipotong-potong dulu. Supaya waktunya masukinnya sama, supaya ntar jadinya sama. Mbak Henni, tim ngomong soal coklat, Mbak, itu kan juga coklat tuh banyak ya di Indonesia gitu. Kalau yang mungkin bisa cerita sedikit tentang coklat yang Mbak Henni ketahui dan pernah coba tuh dari daerah mana aja. Saya pernah ke coklat, ke pergunaan coklat di Bali, Tabanan. Dan ternyata coklat yang kita tahu itu kan sebetulnya coklat yang kita kenal, coklat itu made in luar negeri ya. Nah, ternyata sekarang coklat kita itu merupakan coklat ketiga terbanyak dan terbagus di dunia. Nah, jadi kita ekspor ke luar, kemudian dari luar itu masuk lagi ke kita menjadi bentuk coklat. Padahal sebetulnya bahan bakunya dari kita. Dari kita ya. Nah, kemudian perkebunan-perkebunan coklat ini sekarang sudah mulai banyak dan mereka sudah menerapkan standar tersendiri sehingga mereka bisa membuat coklat yang bagus dan kemudian dibuat dengan cita rasa Indonesia. Dengan cita rasa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal coklat, coklat yang digunakan sama Chef Ragil ini asalnya dari mana? Oke, yang ini kita pakenya adalah Glenmore dari Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi, apa namanya Glenmore? Glenmore, karena Glenmore itu adalah satu daerah. Oh, kayak nama barat gitu loh. Glenmore gitu loh. Jangan salah, itu namanya desa Glenmore atau kampung Glenmore, saya lupa. Desa Glenmore. Yang glamor jangan-jangan. Desa Glenmore yang glamor. Jadi coklatnya sebenarnya bagus banget. Cuma yang jadi masalah di Indonesia cara mengolahnya yang orang belum banyak tahu. Dan kebetulan ini sudah ada satu, sebenarnya di Indonesia sudah ada sekitar lima produsen coklat artisan yang bagus-bagus. Jadi ini juga salah satu sahabat kita juga yang punya, jadi rasanya yang paling cocok sama kita. Kayaknya saya tahu desa. Anyway, Chef Ragil, Mbak Henni akan bergabung bersama kita saat ini, Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Doktor Insinyur M. Bakrun M.M. Pak Bakrun, selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakrun, ayo mari kita masak sini Pak. Bapak juga jangan-jangan lagi praktek di rumah. Mau cukai itu saya. Atau nanti dikirim aja hasilnya ya Pak. Iya, iya. Pak Bakrun, mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang program Jalur Rempah ini Pak. Halo ya, kedengeran Bu. Kedengeran Pak, kedengeran. Oh iya, iya. Ya, di acara Sambung Rasa tentang Jalur Rempah ini ya, ini menurut saya hal yang sangat baik sekali yang dikembangkan oleh Dirjen Kebudayaan ini. Tadi saya sempat mendengarkan sebentar, dan mohon maaf juga ini agak terlambat saya, ini barusan turun dari pesawat. Tadi saya dengar ada Glenmore itu. Iya Pak. Iya, betul. Iya. Kebetulan saya baru dari Banyuwangi. Oh, cocok dong. Bawa coklat nggak Pak? Bawa coklat nggak Pak? Itu yang ditanya. Baru mendarat saja. Waktunya saya langsung nyambung. Wah, Glenmore padahal saya tadi juga diskusi. Yang ngobrol-ngobrol lah dengan apa, kan ada SMK juga yang ada di Glenmore itu. Ya, jadi, apa, bicara jalur rempah ini di Indonesia kan sangat kaya sekali. Jadi kalau kami di SMK itu paling tidak adalah ada beberapa... Ya, nampaknya ada sedikit kendala teknis gitu ya. Saat ini kami masih tergabung tadi dengan Dr. Insinyur M. Bakrun MM, Direktur SMK, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud, Republik Indonesia. Yang baru saja bisa bergabung bersama kami semua karena beliau baru saja mendarat gitu ya. Mungkin nanti kami akan terhubung kembali dengan beliau. Dan sementara menunggu koneksinya membaik. Sekarang kita lanjut kembali. Oke. Ya, tadi kita lagi ngomong-ngomong soal Glenmore, soal coklat, dan ini juga salah satu coklat yang sudah diolah oleh sahabat kami orang Indonesia yang bisa membuat cita rasa coklat itu nggak kalah dengan yang di luar negeri ya. Dengan standar Swiss ya? Dengan standar Swiss. Dan yang sedihnya adalah negara-negara yang ngetop dengan coklat-coklatnya, nggak ada satu pun di negaranya yang punya... Yang punya pohon coklat. Pohon coklat. Dan ngomong-ngomong soal coklat itu tau nggak sih Mbak Hennie, teman kita yang bikin coklat itu pernah cerita juga dia pernah ke satu butik coklat di Swiss gitu. Dan dia lihat bahwa yang favorit dan yang termahal itu coklatnya dari Indonesia. Betul. Iya betul. Karena kebetulan saya juga pernah ke Denmark, ada satu namanya hotel coklat, itu perusahaan coklat juga yang dasar banget semua tentang coklat. Yang paling laku di situ adalah coklat Papua. Dan yang sedihnya yang bikin bukan orang Indonesia. Iya betul. Tapi sumbernya dari kita ya. Jadi mungkin kita sekarang nanti setelah acara sambung rasa ini bisa juga tau bagaimana mengolah coklat dengan lebih baik lagi sehingga ya sumbernya dari kita. Terus value addednya dari kita gitu. Jadi kita nggak perlu ekspor terus impor lagi gitu. Iya betul-betul. Oke jadi gimana sekarang kita lanjut? Tadi udah krimnya sudah taruh di panci, agak kecil aja nggak apa-apa. Terus kemudian kita nyalakan dengan api kecil aja. Ya apinya kecil aja nggak usah gede-gede. Oke kemudian ketika nanti udah agak panas baru kita masukkan butternya. Nanti baru kita tuangkan ke coklat yang sudah dipotong-potong gitu. Kalau butternya diganti dengan margarin apakah masih oke atau mendingan butter? Saya tidak menyarankan menggunakan margarin. Tapi kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Tapi rasanya pasti akan menjadi lebih asin. Karena margarin jarang. Yang unsalted. Iya. Mungkin nggak di semua tempat di kota Jakarta ada margarin yang unsalted. Gitu kalau misalnya susah, butter nggak ada, margarinnya terlalu asin, lebih baik dikasih minyak aja sedikit. Oke. Gitu kurang lebih setengah dari resep yang saya kasih, ganti minyak aja. Butter soalnya walaupun enak mahal kak. Ada kok yang murah, yang kiloan. Jadi kalau misalnya yang ini katakan harganya 100%. Kalau yang kiloan, harganya mungkin sekitar 60-70%. Lumayan mengirit dikit ya Mbak Henny ya. Tapi emang sih ya kalau yang namanya makanan itu bagaimanapun juga hasilnya tergantung dari kualitas bahan-bahannya ya. Betul. Itu paling utama sebenarnya. Benar, benar. Dan tadi di salah satu itu mengandung kayu manis kan di saat poin-poin itu. Nah saya tuh lupa, tapi pernah ngobrol juga sama teman-teman. Mungkin Mbak Henny bisa bantu saya karena saya juga lupa bahwa sebenarnya selain kayu manis tuh ada satu lagi yang mirip kayu manis. Tapi namanya bukan kayu manis tuh apa ya? Kasia. Kasia, nah itu bedanya apa? Sebenarnya sih mirip antara kayu manis sama si kasia ini. Tetapi kalau kasia itu dia punya tipikal kulit yang lebih kasar. Oke. Dan mungkin mirip kayak tadi Chef Ragil kan menunjukkan ada dua. Nah kalau kasia itu dia lebih... Yang saya masukin sini itu adalah si kasia barb-nya. Oh barb. Kulitnya, kulit luar. Kulit luarnya. Sedangkan kalau kayu manis kemudian dia diproses, dibuang kulit luarnya dan kemudian sehingga kualitasnya bisa lebih pereming. Oke, baik. Nah ini Pak Bakrun akan bergabung lagi bersama kita semua di siang hari ini. Halo Pak Bakrun. Halo Pak. Selamat datang kembali Pak. Tadi kita ada sedikit kendala. Putus. Ya putus tadi. Ya, nggak apa-apa Pak. Kita lanjutkan kembali Pak. Jadi saat ini saya sedang bersama Chef Ragil dan juga Mbak Henni. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol soal kayu manis dan tadi Bapak sempat menyebutkan soal Glenmore dan Banyuwangi. Mungkin Bapak bisa sedikit cerita juga kuliner di sana seperti apa tuh Pak? Ya, yang jelas Pak banyak ya kuliner di berbagai daerah masing-masing punya kekasannya. Tapi saya bicara tentang rempah ini kan memang kekayaan kita yang sangat bagus sekali. Betul. Maka selain tadi kita memanfaatkan rempah yang ada, kita di Kementerian Pendidikan dan Kudayaan ini juga memudidayakan, Bu. Jadi, apa di situ ada tadi bilang coklat dan lain-lain, kita ada SMK yang khusus tentang mempelajari tentang coklat juga gitu. Wow. Sampai olahannya yang ada, sampai disajikan seperti Chef Ragil tadi gitu. Kemudian kita juga mengembangkan berbagai macam jenis rempah-rempahan yang ada. Kita sebut, sebenarnya nggak tahu, ada yang sama, ada yang beda mungkin istilah rempah dengan herbal dan lain-lain. Mungkin sedikit agak beda, tetapi beberapa ada kesamaan jenis tanaman yang digunakan. Seperti tadi kayu manis dan lain-lain kan hampir sama sebenarnya, hanya prosesnya yang sedikit berbeda. Maka dengan adanya kita lebih bangga dan juga kita selalu mengatakan kesehatan dan lain-lain. Ini informasi kan sangat baik sekali, masihpun rempah dan lain-lain kan tidak secara eksplisit diteliti secara klinis ya. Tetapi secara tradisional kan bahwa ini mengandung sesuatu yang sangat baik, kita rasa juga baik. Saya termasuk penggemar lah dengan rasa-rasa rempah yang sangat kuat itu, sebagai penggemar untuk pelaksanakan itu. Sehingga harapan kami ya anak-anak kita ini sebenarnya tahu, tidak sekedar tahu dia sudah tersaji di makanan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan dari rempah-rempah yang ada di dalam pengembangan kuliner kita. Sehingga kalau ini berkembang dengan baik, kuliner banyak yang kita gunakan dengan rempah ini secara berkelanjutan ini juga akan mendorong untuk mengembangkan industri-industri rempah penyedia yang ada. Selain menggunakan, jadi kan ini berurutan nanti kita bicara industri rempah ini, calur rempah yang ada, kulinernya itu menggunakan itu, tetapi kan ada yang menyediakan untuk bahan baku di dalam kuliner tadi. Jadi ini rentetan yang sangat baik sekali menurut saya. Saya kira itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Bakrun sudah bergabung bersama kami, Pak. Dan Bapak juga. Ya, selamat sukses semuanya. Ya, sangat bagus sekali ini. Anak-anak kami sudah diditik ini. Halo, hati-hatilah semuanya. Sukses untuk mengikuti sama Chef Rakil ini. Semua-semuanya mudah-mudahan pinter semua ini. Amin, amin. Terima kasih Pak Bakrun, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan selamat berakhir Pekan ya, Pak. Ya, Pak Ari, makasih. Salam, Mbak Eni. Selamat pagi, Pak. Oke, tadi barusan kita tergabung. Amin, amin. Terima kasih Pak Bakrun. Jadi, untuk Anda yang tadi menyaksikannya lewat video YouTube, ataupun adik-adik tadi SMK, kita baru saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Bakrun. Dan sekarang kita kembali lagi ke Chef Rakil yang sedang membuat ganas. Ya, jadi tadi mungkin adik-adiknya agak kepotong sedikit, tapi saya ulang lagi. Jadi, setelah krim dan butter kita panaskan, kita tuang ke coklat yang sudah dipotong-potong, kemudian kita aduk sampai halus seperti ini. Dan kita harus aduk-aduk sampai diangkat-angkat begini, supaya lebih cepat dingin. Karena akan kita langsung pakai hari ini. Tapi sebenarnya kalau buat industri, kalau ada yang tertarik buat jualan si bagaya ini ke depannya, untuk coklat ganasnya ini bisa dibikin sehari sebelumnya, supaya dia bisa nge-set. Bisa disimpan dulu di lumari S, supaya nanti untuk isi feeling ke bagayanya jauh lebih mudah penanganannya. Karena kalau terlalu cair ini kan juga agak susah ya. Ini kita diemin dulu sampai dingin. Oke, mungkin saya boleh ke layar zoom. Coba kita lihat adik-adik yang melalui zoom, teman-teman semua. Sudah sampai mana sejauh ini gitu ya. Karena kita melihat secara bersamaan. Mudah-mudahan sih gak ada kesulitan ya. Iya. Boleh angkat tangan untuk yang belum selesai? Supaya ketahuan berapa banyak yang belum selesai? Ada satu. Belum selesai. Satu. Satu. Oke. Gak apa-apa kita tunggu dua menit lagi. Yang penting itu udah jadi. Ada dua. Belum selesai. Belum selesai. Dua belum selesai. Itu udah bagus tuh. Yang nomor dua kiri paling bawah. Yang tengah. Yang bowlnya orange. Iya. Kayaknya sudah mulai tadi seperti syafragil. Sudah jadi juga tuh. Diaduk agak cepat aja. Supaya lebih halus. Gitu. Kalau kalian punya hand blender juga boleh di blender sebentar. Supaya jadinya lebih smooth. Lebih halus dan bagus. Oke. Gitu. Ya. Kayaknya udah mulai semuanya jadi tuh. Dimana udah jadi semua? Belum kayaknya. Masih ada yang ngaduk-ngaduk. Gitu. Oke. Ini ada satu yang gak ada orangnya tuh. Saya lihat di tengah. Udah dimatikan tadi. Oh gitu. Dimatikan. Kirain orangnya menghilang. Dilanjutkan saja. Oke. Dan kalau ada pertanyaan silahkan nanti langsung di kolom chat. Ataupun di kolom komen juga ya. Dan nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Dan ada juga quiz. Yang nanti pertanyaannya belum akan saya kasihkan sekarang. Tapi sebentar lagi. Gitu ya. Pokoknya menyangkut. Apa yang tadi yang kita ngobrol-ngobrol disini. Kalau menyimak. Saya yakin. Pasti bisa jawab. Nah. Gitu ya. Nah kita kembali lagi ke masakan nih. Chef Ragil. Ini yang empon-empon. Itu tuh harus pakai apinya. Saya perhatikan harus yang ini ya. Kecil ya. Karena airnya cuma sedikit. Dan pancinya besar. Jadi panasnya jadi lebih banyak. Jadi saya pakainya kecil. Jadi tergantung dari panci juga. Yang penting adalah. Mendidih. Tapi tidak terlalu bergejolak. Jadi kurang lebih kalau derajatnya sekitar 90 derajat aja. Jangan sampai 100 derajat. Karena kalau 100 derajat terlalu rapid boil. Tapi kalau ini apa namanya. Kalau untuk membuat. Ini kan bisa digolongkan sebagai herbal drink atau jamu lah ya. Itu sebaiknya yang kita pakai itu pancinya. Tertentukah atau. Saya pernah dengar aluminium gak boleh. Ya. Paling benar kalau untuk membuat herbal drinks. Itu adalah tanah liat atau stainless. Hanya dua itu pilihannya. Karena ada beberapa bahan-bahan. Untuk herbal drinknya itu mengandung acid. Mengandung asam. Ketika kena aluminium yang. Bisa bereaksi ya. Yang bereaksi misalnya koper. Seperti ini yang 100% koper misalnya. Dia akan bereaksi. Dan berubah rasa. Itu yang dikhawatirin. Jadi sebenarnya kalau masak itu bukan kualitas bahan-bahan. Tapi kualitas dan juga jenis dari bahan. Material yang kita pakai untuk panci-panci dan lain sebagainya itu pengaruh. Dan terbisa mungkin kita tahu ini efeknya apa. Kalau misalnya kena ini gitu. Kenapa juga kalau secara turun-menurun dari dulu jamu disarankan untuk memakai si gerabah. Gitu karena gerabah adalah yang paling aman dari segi contaminated. Kalau ada bahan-bahan yang cross contaminated. Tapi kalau misalnya sekarang kan udah ada stainless. Yaudah yang penting pakai stainless. Gitu. Tapi kalau Mbak Henny sendiri termasuk perempuan yang rajin gak mengkonsumsi herbal drink atau jamu? Rajin. Rajin? Apa biasanya? Kalau perempuan biasanya kunyit asem. Kunyit asem lah. Kunyit datang bulan tuh biasa atau apa-apa menjelang ya? Apa setelah ya? Menjelang. Menjelang ya. Tapi saya juga doyan loh. Walaupun bukan perempuan. Atau untuk mengurangi ini juga mood-mood yang perempuan biasanya suka sensi kan? Naik turun-naik turun. Gitu kan? Karena mungkin kakak saya empat-empatnya perempuan. Jadi ngikut semua dari situ. Jadi itu. Suka bikin sendiri atau biasanya yang beli? Bikin sendiri juga. Beli juga. Tapi kalau bikin lebih gampang yang seperti ini. Jadi cuma tinggal potong-potong. Enggak usah dipotong-potong sebenarnya. Dipotong-potong. Blender aja semua. Atau di geprek-geprek masukin. Apinya kecil. Tinggalin. Udah jadi. Oke. Nah tadi ngomong-ngomong soal adik kakak-kakak empat semua nih. Kita sedikit tentang Chef Ragil sendiri deh. Apakah karena itu juga jadi apakah mereka pada doyan masak juga dan jadinya kebawah? Atau memang lain sendiri ternyata suka masak? Sebenarnya memang saya datang dari keluarga masak. Karena almarhum mama memang suka masak banget. Di rumah kita itu gak pernah namanya. Gak pernah ada kosong meja. Jadi selalu ada makanan macam-macam. Dan selalu penuh tuh di meja. Apapun lah. Jam berapapun. Makanan khas yang biasanya ada di rumah yang mama sering bikin tuh makanan khas keluarga tuh apa? Sebenarnya ganti-ganti. Tapi kalau yang paling sering gitu ya. Ada arem-arem. Ada gadon. Makanan favorit saya gitu. Kalau misalnya lagi anak-anak di rumah. Pada susah makan dikasih gadon sama kaldu misalnya sup gitu ya. Terus kemudian juga ada selat solo. Itu yang paling sering lah. Yang paling sering ada di rumah. Risol. Mbak Heni apa? Kalau di rumah. Saya rawon. Rawon. Ah, Jawa juga ya? Iya. Gadon tuh enak banget tuh ya. Enak banget tuh. Makanan paling simple sedunia. Tapi never fail. Oke, sekarang kita masuk ke untuk pembuatan cookiesnya. Mudah-mudahan udah selesai semua. Boleh saya lihat layarnya lagi? Coba kita lihat lagi sudah sampai mana. Sudah selesai kah semuanya? Oke, semua udah selesai. Sekarang kita masuk ke bahan untuk pembuatan bagiannya. Kita cek dulu ya. Dilihat di meja kalian. Mudah-mudahan semuanya udah ditimbang sesuai apa yang waktu itu udah saya berikan. Ada gula halus. Cek dulu. Kita cek dulu. Telur ayam satu butir. Tepung sagu 240. Kenari ground. Saya pakainya kenari dari Sulawesi yang ini. Kemudian minyak kelapa. Ya, minyak kelapa. Kemudian ada cinnamon powder. Kayu manis. Saya pakainya dari kerinci. Ini salah satu cinnamon paling bagus di dunia. Kemudian pala jai lolo. Ya. Yang tadi kita pakai sedikit di sini. Terus kemudian ada cocoanip dari Aceh coklat. Ya, jadi ini bukan coklatnya. Tapi kulit coklatnya yang dihancurkan kemudian dikotit sedikit dengan coklat. Jadi ini rasanya kres-kresnya yang terdapat. Rasanya lebih menarik supaya ada teksturnya. Oke, kemudian ada baking powder. Kemudian juga ada garam dan vanilla flores. Vanilla flores ini biasanya datangnya dalam berupa vanilla pot. Kemudian kita bikin ekstrak atau kita bikin juga dengan sirup. Kita rebus dengan sirup. Dalemnya diambil. Kemudian bijinya juga kita ambil. Biasanya dalamnya kita pakai buat gelato. Kemudian si kulitnya kita rebus dengan gula. Jadi ekstraknya adalah natural di sini. Oke, semuanya sudah siap ya. Sudah ada semua. Sekarang kita akan kocok dulu gula dengan telur. Oke. Ini semuanya saja. Oke. Telur dan gula. Kita akan kocok dulu. Lepas dulu di sini biar nyampur saja. Ya, seperti ini. Oke. Baru kita taruh di mesin. Menggunakan blender yang biasa, yang dua juga tidak apa-apa. Bisa. Atau kalau misalnya ada yang tidak punya blender juga sebenarnya manual juga masih bisa. Jadi kalau buat masak, kalau buat saya selalu bilang tidak ada alasan. Karena peralatan itu fungsinya hanya ngebantu. Zaman dulu tidak pernah ada peralatannya, semuanya orang bisa masak. Jadi sekarang kita juga harus bisa seperti itu. Oke. Sambil menunggu itu ngembang, kenarinya akan kita hancurkan sedikit. Ini ya, seperti ini. Atau dicop dengan tangan juga boleh. Oke. Kalau tidak masukkan plastik, terus dihancur-hancurin. Oke. Ya. Atau dicop dengan tangan saja juga boleh kok. Ya. Sudah cukup hancur. Kita campurkan ke tepung saja, supaya nanti bisa masukkannya sekaligus pelan-pelan ke si adonan telur dan gula. Kemudian si koko nips, kalau misalnya punya, kalau misalnya tidak ada juga tidak apa-apa, tidak pakai. Ini hanya lebih untuk tekstur rasa. Kita juga blender sebentar saja. Kok nips tuh enak ya, rasanya tuh enggak ada rasa coklatnya, manisnya tuh dikit gitu. Iya. Ini enggak berdosa gitu rasanya kalau makan coklat. Tapi sebenarnya ada yang lebih menarik. Kok nips itu kalau disiram air panas jadinya cokleti. Oh, iya emang iya kan? Ada rasa coklatnya itu masih sangat kental. Karena light, tapi kita dapat feel coklatnya. Iya, tapi benar-benar. Dapat manfaat coklatnya juga. Iya. Gitu. Nah, ini udah seperti ini. Kita juga kasih... Sedikit kayu manis. Nah, ini ngomong soal kayu manis, tadi Chef Ragil sempat menyebutkan bahwa ini adalah yang terbaik di dunia dari jambi. Dari kerinci. Dari kerinci ya. Apa sih yang membuatnya kalau menurut Chef Ragil itu yang terenak? Kenapa? Satu sih, rasanya intens. Jadi pemakaiannya enggak perlu banyak, tapi benar-benar ketika campur sama makanan tuh rasanya ketika kita makan makanannya, itu meledak benar-benar rasa kayu manisnya. Ada beberapa kayu manis yang kita kasih banyak juga enggak keluar. Kayaknya enggak keluar rasa aromanya tuh enggak ada ya? Karena kan kita biasanya kalau bikin resep terlalu banyak bahan tertentu kan jadi pengaruhnya bisa macem-macem. Kadang-kadang kayak cuma a hint, tapi pas gitu tuh ada jadi membuat makanan itu jadi berbeda dan rasanya punya kekhasan tersendiri gitu ya? Iya, betul. Nah, ini kita akan setelah dicampur semua ke sini, atau mau masuk sedikit-sedikit ke sini juga boleh. Oke, tapi kalau kita biasanya nyari yang simple aja. Oke, kita masukin dulu sepertiga. Sedikit-sedikit. Terus kita aduk. Oke, mudah-mudahan kameranya bisa lihat ya. Dan nanti ini bisa dinikmati dengan empuan-empuan soda tadi, Mbak Henni. Iya, betul. Iya, boleh juga. Komplit ya? Komplit. Ada cookies, ada cookies. Ada cookies dan empuan. Ini pas banget kita pas selesai nanti jam 4 sore-sore. Waktunya kita lho. Waktunya cemilan. Cemilan, tea time. Tea time. Sambil kita gosip lagi, ngobrol lagi. Jadi pas banget nih. Senang makannya hari ini. Kalau yang nggak mau soda, boleh langsung kasih gula merahnya juga udah enak tuh anget-anget. Iya, benar. Oke. Ini udah mulai mengeras. Kita kasih lagi sepertiga yang terakhir. Oke. Boleh lihat ke layar AD-AD SMK bagaimana mereka di sana? Coba yang di-zoom, kita pengen tahu. Kalau nanti pada saat praktek menemukan beberapa hal yang perlu dipertanyakan juga boleh ya. Nanti ditanyakan. Nanti kita akan ada khusus sesi tanya-jawab. Kita ada sesi khusus tanya-jawab. Dan kemudian nanti juga ada quiz juga. Silahkan yang untuk menyaksikannya lewat YouTube. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Seputar resep yang lagi dipraktekan. Ataupun seputar masalah rempah-rempah dan gastronomi Indonesia. Silahkan saja tulis nama Anda. Terus kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kepada Mbak Henny. Apakah kepada Chef Ragil. Dan nanti Master Rempah kita akan menjawabnya. Khusus di sesi tanya-jawab. Dan bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, jangan lupa baking powdernya juga dimasukkan ya. Nanti nggak mengimbang. Buat bikin dia lebih keras, nggak terlalu keras. Oke, setelah semua kecampur. Diaduk dulu sampai seperti ini ya. Crumble ya, crumbly. Kayak kita kalau biasa bikin cookies. Oke, setelah crumbly seperti ini. Kita masukkan minyaknya baru. Ya. Kayaknya sudah ada yang sampai tahap yang samaan deh. Bisa mengikuti, waktunya bisa sama. Oke. Tadi itu pakai garam ya atau nggak sih? Belum. Belum ya? Belum. Kalau saya memang kalau masak selalu kasih garam terakhir. Eh, tapi ngomong-ngomong saya nggak tahu nih ya. Saya lupa-lupa ingat. Kalau nggak salah di dunia baking itu kan ada aturan misalnya kalau nggak salah garam sebelum baking powder atau baking powder sebelum garam. Kalau untuk ini berpengaruh nggak? Nggak. Nggak. Kalau yang berpengaruh gitu biasanya lebih ke yang berhubungan dengan tepung terigu. Karena tepung terigu sangat sensitif. Tapi kalau ini sebenarnya ketika kita bikin resep biasanya kita lihat ini saling mempengaruhi apa nggak. Dan emang kalau kena yeast juga biasanya pengaruh. Karena kalau yeast atau ragi kena garam dia mati. Iya. Gitu. Oke, ini semuanya udah nyatuh. Oke, saya fikir tangan dulu. Sudah hampir jadi bagaimana adik-adik yang SMK? Sudah sampai di mana? Sudah dicampur semuanya. Kayaknya masih ada yang adon masih tapi nggak tahu di adonnya udah sampai sejauh mana nih. Oke, mudah-mudahan semua sudah ngikutin stepnya ya. Boleh apa tangan? Sudah jadi ya. Coba kalau masih ketinggalan. Kalau sudah coba diperlihatkan adonannya. Kalau yang sudah jadi. Oke, sip. Itu sudah jadi yang bowl orange. Masih ada yang ngaduk-ngaduk. Oke. Vanilla essence semuanya udah pegang? Vanilla essence. Sekarang kita masukkan. Masukkan dikit. Kurang lebih 5 tetes deh. Aduh, vanilla itu enak sekali. Wah, enak banget. Apalagi kalau premium. Apalagi yang asli ya. Dan vanilla itu kan mahal banget kan. Bisa sampai ya harganya. Tapi tunggu tanggal mainnya. Karena Indonesia. Indonesia semakin banyak daerah yang bisa memproduksi vanilla essence. Sorry, bukan vanilla essence ya. Vanillanya. Vanilla pot. Jadi sekarang ada berita terakhir. Temanggung. Sudah mulai banyak vanilla. Oke, temanggung dekat. Menarik. Kemarin saya juga ke Buleleng. Sudah ada beberapa yang memiliki kebun vanilla. Jadi ketika nanti kebun vanilla menjadi lebih banyak. Indonesia jadi eksportir. Pasti buat lokalnya juga jadi banyak. Dan jadi lebih murah. Buat lokalnya juga tetap harus yang berkualitas dong. Udah jadi semua ya. Udah jadi dough seperti ini semuanya. Oke, kalau sudah sekarang kita bunder-bunderin. Gitu. Kurang lebih 3 gram sampai 5 gram. Kita taruh sini. Nanti dia akan pipih sendiri. Ya, tapi karena mungkin itu dia pengembangannya gak akan terlalu seberapa ya Chef ya? Iya, gak akan ngembang. Karena juga bukan dengan tepung terigu. Bukan tepung terigu. Karena kalau misalnya dengan tepung terigu dia pasti akan lebih ngembang. Kalau bagian ini tuh kurang lebih sama kayak kue bangkit gak sih? Setipe. Setipe ya. Karena tipikalnya memang mereka tidak menggunakan terigu. Kemudian misalnya mereka campur gini aja. Mereka bentuk kasih sedikit spice. Kalau bangkit, kalau gak salah hanya kayu manis. Kayu manis. Cuman kayu manis aja. Cuma itu biasanya. Kalau ingat itu kan kue-kue zaman dulu ya. Itu tuh suka kayaknya tidak ramah di gigi. Nah, itulah PR kita untuk ngomong lagi. Itu tidak ramah di gigi. Kasian gigi. Iya, iya, iya. Tapi yang biasanya tuh suka banget. Iya kan? Iya, betul. Jadi kayaknya loh kok yang menang yang mana nih? Kuenya atau bigi kita? Karena itu ada cara makannya. Oh, gimana cara makannya? Cara makannya kue bangkit, bagaya itu harus dimakan sambil minum teh atau kopi. Maksudnya dicelupin gitu? Iya. Itu secara defaultnya. Oh, oke. Jadi makannya mereka bikin keras karena makannya juga campur begitu. Supaya gak terlalu hancur. Kalau misalnya pakai kue normal kan begitu kena. Langsung kayaknya biar gitu kan. Jadi secara defaultnya mereka memang dibikinnya untuk itu. Apakah nanti ini akan dicelupkan ke mpon-pon juga? Ini tidak. Karena ini akan dibuat seperti kukis. Oke. Sambil ini akan dibentuk, saya akan saring si mpon-ponnya. Biasanya sih saya bikinnya setelah 20 menit saya masak, saya diemin sehari. Supaya dia rasanya, baunya, semua ngembang menjadi rasa yang kesatuan dan lebih enak. Macam semur ya? Iya. Jadi kalau kita bilangnya sedikit berfermentasi. Dengan gitu akan lebih sedap lah. Lebih legit kalau orang Indonesia bilang. Tapi itu pada saat dia didiamkan suhu ruang atau dimasukkan kulkas? Kalau habis panas gini, biasanya saya tutup, diemin aja. Besok pagi baru saya saring. Oke. Jadi warnanya pun juga kuning-mening ya. Ini mungkin kalau orang nggak tahu terus nanti ada soda-sodanya dikit, tapi mungkin nggak terlalu berbuih, bisa disangkanya bir ya ini ya. Paling kalau dikasih biasanya perasan lemon atau jeruk tuh biasanya jadi tambah kuning. Iya ini kita akan juga kasih jeruk. Tapi ini kita biarin dulu aja sampai agak dingin. Dan kalau nggak salah itu kenapa makanya juga dulu disebutnya kayak bir peletok. Karena seperti bir. Iya. Dan kalau dulu untuk pengembangan dari sebuah bir peletok itu dia pakainya natural. Jadi di-fermented. Jadi kalau setengah fermented kita bilangnya ya sebelum jadi alkohol, itu menjadi soda dulu. Ketika menjadi soda itu yang enak rasanya. Gitu. Ini diuntuk lagi aja. Mungkin saya nggak bikin sampai selesai. Saya bikin akan sampai setengah kemudian kita akan oven bareng-bareng. Karena kayak kita tinggal duduk manis aja di sini. Chef Ragil yang praktek. Terus nanti kita tinggal menikmati deh. Bersel. Ini bahagianya nih istrinya May nih pasti dimasakin mulu di rumah. Malah di rumah saya biasanya jarang masak. Lebih sering masaknya tuh paling buat breakfast, makan bareng-bareng. Atau malah bikinnya makan di tengah. Udah makan aja bareng-bareng semuanya gitu. Jadi lebih simple. Soalnya udah sehari-harinya profesinya bikin yang aneh-aneh gitu kan. Jadi minta rumah udah deh gitu ya. Iya karena memang di rumah pun anak-anak makanannya sebenernya makan yang simple. Yang mereka paling seneng paling semur. Opor. Terus gadon. Ya udah masaknya itu aja udah. Bergiliran di antara tiga itu. Sambil kita lihat ganasnya. Ya udah mulai dingin nih. Oke boleh lihat ke adik-adik lagi. Ke layar zoomnya. Oke. Nggak usah diuleni terlalu lama. Ya maksudnya ini bukan roti. Jadi nggak perlu diuleni. Yang penting sudah kecampur dan bisa dibentuk. Itu udah cukup. Oke. Kayaknya semua sudah. Ya bagus. Itu yang nomor tiga. Di tengah. Nomor tiga. Nomor tiga di tengah ya sebelah kanan. Masih ada yang mengaduk. Masih ada yang ini. Tapi kayaknya sudah rata-rata. Sudah hampir selesai ya. Nah Mbak Henny kan ini tadi. Chef Ragil sempat bilang bahwa bagaya ini dari Ambon. Dan kuliner Indonesia itu sangat terpengaruh oleh banyak negara yang pernah ya ke Indonesia juga gitu. Nah kalau bagaya ini. Ada pengaruh dari negara mana nggak? Bahagia itu mungkin ada pengaruh dari Portugis ya. Portugis. Jadi sebenarnya gini. rempah-rempah ini kemudian membuat Indonesia menjadi rebutan dari banyak negara. Dan akhirnya timbul kolonisasi. Orang-orang datang semuanya pengen mencari di mana sih rempah-rempah ini yang katanya pala dulu harganya seharga emas. Nah kedatangan dari bangsa-bangsa ini kemudian membuat akulturasi. Jadi percampuran. Kan nikah tanda kutip kali ya. Nikah tanda kutip yang kemudian akhirnya membuat makanan-makanan baru. Yang kemudian menjadi makanan-makanan dalam kehidupan sehari-hari ini. Tapi emang makin ke timur tuh banyak ini ya pengaruh-pengaruh. Kayak jadi makanannya apakah jadi kayak mirip makanan-makanan Portugis kah? Nah yang menarik. Enggak ya. Yang menarik adalah Indonesia timur itu adalah penghasil rempah paling besar. Tapi miskin sekali dalam penggunaan. Tapi mereka tidak pernah tahu gimana caranya masak dengan menggunakan rempah. Itu yang saya kemarin dengar juga gitu. Karena mereka hanya berdagang. Dan secara defaultnya sama orang-orang yang membeli rempahnya pada saat itu gak dikasih tahu cara bikinnya gimana. Apalagi kalau waktu sama Belanda. Mereka sama sekali dibikin tidak tahu sama sekali apa yang mereka kerjakan. Jadi cuma diambil, dipakailah untuk berdagang. Nah kapal dagangnya ini kan sampai ke Jakarta. Jakarta ada sedikit rempah orang Betawi. Kemudian sampai ke Sumatera Barat, Medan, sampai di Aceh yang paling besar. Nah Aceh yang paling besar itu kan adalah perdagangan paling dahsyat dulu. Dulu kan belum ada Singapura ya. Jadi di situ sangat besar perdagangannya. Semua rempah-rempah di situ sentralnya makanya makanan mereka juga jadi sangat banyak. Jadi apakah karena itu juga, karena secara historis tadi, jadinya Indonesia bagian Barat itu lebih berempah makannya dibandingkan timur ya? Betul. Lagi bulan dulu Aceh itu dekat sekali dengan Malaka kan? Dan Malaka itu sebetulnya pusat perdagangan rempah di kawasan Asia. Makanya setelah Portugis masuk ke Malaka, dia menguasai Malaka pada 1511, mulailah mereka mencari pusat sumber daya rempah yang bisa dimonopoli oleh mereka. Berlayar sampai akhirnya ke Pulau Banda, di situ nemuin pala dan cengkih. Dan setelah itu ya Indonesia mulai dikenal dunia tapi dalam tanda yang tidak bagus ya karena kita dikolonisasi. Ironis ya sebenarnya ya. Iya kenapa juga ada istilah Far East. Karena dulu East paling jauh itu sebenarnya sampai di India. Orang-orang di sana ditanya, rempah-rempahnya dapat dari mana selain dari sini? Mereka bilangnya Far, Far, Far more, Far more. Karena dibilangnya Far East. Padahal itu maksudnya Indonesia gitu. Nah soal-soal ngomong-ngomong soal ini tadi ya, kita kan makanan ini sedang membuat yang namanya Bagea. Nah sekarang saya mau bertanya ini, Kalau Bagea ini sebenarnya Kukis yang dibuat Chef Ragil ini dari daerah mana? Gitu kah? Apakah A. Ambon, B. Sumatra, atau C. Jawa? Jadi silahkan siapa yang bisa menjawab. Gampang banget tuh dari tadi kita udah membahas. Jadi Kukis yang lagi dibuat sama Chef Ragil ini dan juga teman-teman SMK di rumah, itu adalah Bagea. Nah ini tuh dari daerah mana? A. Ambon, B. Sumatra, atau C. Jawa? Silahkan jawabannya ditulis ya. Dan nanti akan ada hadiah yang menarik juga. Untuk yang mau bertanya juga boleh. Silahkan. Dan jangan lupa nama Anda. Terus kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Tapi ngomong-ngomong tentang rempah ya, sebetulnya gara-gara rempah ini si Kolombus itu bisa nemuin Amerika. Kenapa hubungannya rempah sama Kolombus menemukan Amerika? Gimana tuh? Karena kan sebetulnya Kolombus itu tadinya dia ingin ke Far East, yang dibilang sama Chef Ragil tadi. Tapi dia nyasar. Seharusnya dia ke Tanjung Harapan, ke arah timur, tetapi kemudian akhirnya dia ke Barat dan menemukan si Amerika ini. Nah dari Amerika itu disebutnya sebagai dunia baru. Nah dari dunia baru itu, si Kolombus kemudian dia membawa hasil bumi yang ada di dunia baru tersebut ke negaranya. Dan dari negaranya itu setelah bisa menemukan si siapa? Si Banda, si Nusantara ini dibawalah juga. Sehingga kemudian ada yang namanya kita sebut sebagai Colombian Exchange. pertukeran Kolombia. Kayak coklat, kemudian cabai, kentang, jagung, itu dibawa dari Amerika ke Indonesia. Nah sebaliknya dari Indonesia, kayak pala, cengki, kemudian kayak kelapa, dibawalah ke dunia baru itu. Makanya sebenarnya kalau kita mau main coklat itu asalnya dari Amerika Selatan ya? Iya betul, asalnya dari Amerika Selatan. Tapi ternyata bisa tumbuh juga di Indonesia. Jadi kalau yang benar-benar tumbuh di sini itu hanya apa? Pala, tadi pala, cengki, kemudian kalau vanila? Vanila bukan, vanila dari Amerika. Iya, Meksiko. Jadi dibawa juga sama Kolombus. Tapi menjadi lebih baik juga di sini, walaupun yang terjadi di sini karena sudah evolusi, sudah berubah-rubah, jadi jenisnya berbeda dengan yang ada di Meksiko. Walaupun secara rasa dia juga lebih intens. Jadi secara vanila itu memang ada beberapa macem, ada yang Tahitian vanila, itu yang paling bagus di dunia. Kemudian yang di Indonesia ada dua jenis, ada yang sebagian ada yang bisa bikin Tahitian, tapi sebagian ada yang Meksikan style. Nah Meksikan juga bisa. Jadi bedanya adalah, yang bagus itu biasanya vanilanya gendut-gendut, sejempol soalnya nih vanilanya. Ingat-ingat ya, sejempol syafragil. Orang lebih satu setengah centi. Iya betul, jadi vanilanya bagus sebenarnya itu loh, yang segede jempolnya syafragil. Itu Tahitian tuh. Tahitian? Tapi kalau misalnya yang jenis lain, itu kurang lebih sekelilingking saya lah. Kecil gitu, satu pendek. Jadi menarik. Kenapa juga kalau di Meksiko ada vanila liquor, karena dia banyak sekali vanila. Pasir vanila. Gitu. Ya. Sudah sampai dimana? Sudah sampai masuk oven semuanya? Jangan lupa ovennya 180 derajat, nanti kita bakarnya kurang lebih 20 menit. Tapi kurang lebih, karena setiap oven pasti beda-beda. Yang penting adalah nanti sudah sampai kering. Kayak ini masih ada yang ngaduk-ngaduk juga. Jangan lupa empon-emponnya dilihat. Nanti lupa empon-emponnya udah kering. Nah itulah kalau masak tuh multitasking sambil-sambil harus tetap inget ya. Karena kan gitu kan, kalau ibu-ibu tuh di rumah sambil masak, oh ya nunggu ini sambil nonton, drakor mungkin atau sinetron yang lain. Terus lupa. Tiba-tiba apa itu bau gosong? Gitu kan? Tiba-tiba bau gosong ternyata eh makanannya udah. Itu yang paling mengerikan. Makanannya udah ini deh. Oke, ini saya disini lagi buat garnish dulu, buat minumannya. Oh itu garnish, ini jeruk sambal biasa? Ini jeruk lemon chewy biasanya orang bilangnya. Atau jeruk jeruk. Lemon chewy jadi inget manado? Iya. Mirip karena semua Indonesia bagian timur memang banyak sekali pengaruh dari manado dan ambon. Ya hampir di setiap daerahnya. Misalnya kayak di Papua itu banyak sekali makanan ambon dan makanan manado. Chef Ragil kan sering ke Jailolo ya. Yang makanan Hassanah tuh apa ya? Yang paling memorable dan yang paling enak sih kalau buat saya sih gohu. Apa gohu? Gohu yang enak banget itu loh. Gohu ikan. Jadi itu kayak... Coba ceritakan apa itu gohu ikan. Gohu itu ikan tuna dipotong kotak-kotak. Mentah ya, seger. Terus kemudian dicampur pakai cabai rawit. Dicampur pakai kenari, dihancurin juga. Terus dicampur lagi pakai bawang merah. Dikasih kemangi dan... minyak kelapa dan lemon cuy tadi. Seger banget tuh kayaknya ya. Tapi ada tekstur crunchy-nya. Terus kemudian lembutnya dari tuna. Dan dia matangnya itu lebih karena si acid dari si Yemen. Jadi makannya tuh seger banget. Makan begitu aja enak. Makan pakai nasi juga enak. Dan itu sama dengan ini ya. Kayak ada satu makanan juga yang di... Saya ingatnya tuh di Danau Toba. Biasanya ikan yang dimasak juga dengan mereka. Dengan jeruk itu. Saya lupa kok namanya. Namanya nanigura. Tapi kalau mereka bisa lebih... Kalau saya bilangnya agak sedikit lebih aman. Aman tuh dalam arti karena mereka juga menggunakan... Kunyit yang banyak. Herbal yang banyak. Dikasih ada liman. Kemudian ada jeruknya. Ada jeruk khas namanya... Jeruk lemon jungga. Asam jungga itu. Asam jungga jadi kayak jeruk purut. Tapi nggak sekeriput jeruk purut. Rasanya sedikit aja udah. Asidnya tuh tinggi sekali. Nah, kalau dari si Danau Ura saya nggak tahu ini pengaruhnya dari mana. Kok mereka makannya makan mentah begitu dengan ikan mas air tawarnya si Danau Toba. Tapi kalau di Jailolo itu adalah pengaruhnya dari Meksiko dan Portugis. Karena di sana itu ada makanan dari Spanyol. Karena Portugis dan Meksiko memang jajahan Spanyol. Ada yang namanya ceviche. Ceviche itu sama persis sama yang namanya gohu. Bedanya cuman adanya si kenari. Kalau Ceviche aslinya dia nggak ada kenari. Tapi semuanya bikinnya mirip deh. Tapi pedes sih pedesannya. Pedesan pasti gohu lah. Ya, mungkin ada-ada yang bisa kelihatan lagi sudah sampai di mana? Oke. Ya, itu udah bagus. Udah. Ya, loyangnya jangan lupa dikasih mentega dan tepung dulu ya. Supaya nggak lengket. Atau boleh juga pakai... Baking sheet. Baking sheet yang tidak lengket. Atau pakai silikon. Silikon pad. Seperti yang saya pakai di sini. Atau juga bisa pakai... Apa namanya? Kertas roti yang tidak lengket juga. Gitu. Tapi paling gampang memang pakai margarin. Atau pakai minyak. Terus ditaburi dengan tepung. Iya. Oke. Apakah kira-kira kita bisa menyapa mereka ngajak ngobrol kah? Iya. Karena kita hanya bisa lihat gambaran. Oke. Siapa yang bisa ngomong hi? Yang udah selesai mungkin udah-udah bisa sampai masuk ke oven. Yang bisa ngobrol-ngobrol yang sudah beres. Oke. Hai. Kedengeran kah suara kami di sini? Kedengeran chef. Oh, kedengeran chef. Oh, saya bilang chef. Gak apa-apa ya. Mending suka masak. Gak apa-apa suka masak juga. Dengan siapa ini? Namanya siapa? Nadiva. Nadiva. Nadiva sudah beres? Sudah lagi di oven. Oh, lagi di oven. Oke. Tadi menemukan kesulitan gak Nadiva? Di empon-empon. Oh, apa kesulitannya? Pertama kali buat jadi bingung. Pertama kali buat jadi bingung dia. Jangan bingung. Itu cuma dipotong-potong doang kok. Dipotong-potong doang masukin rebus. Sudah, jangan dibikin pusing. Jangan dibikin pusing. Tapi udah tahulah sekarang cara buatnya. Gitu. Dan empon-pon ini kan lagi hits banget. Iya, betul. Tadi kata Leta dikasih boba juga enak banget. Kasih boba jualan nanti kita. Eh, tapi kalau empon-pon itu sebenarnya dari daerah mana ya, Mbak? Empon-pon sih sebetulnya wedang-wedangan ini terkenalnya di daerah Jawa. Jawa ya. Apalagi di musim COVID kayak gini kan, rajin minum itu daya tahan tubuh kita kan meningkatkan. Konon kabarnya demikian. Iya, karena kan temulawak itu dia punya antioksidan tinggi. Kemudian kunyit, dia bisa anti-inflamasi. Jadi sebenarnya Indonesia itu hebat banget. Dari seluruh bahan-bahannya itu kemudian bisa membuat kita nggak hanya kenyang di perut, tapi juga tubuh kita sehat. Iya, tubuh kita sehat. Jadi sebenarnya apotek itu kita bisa di rumah apotek hidup ya? Iya, betul. Itu bisa banget. Sebenarnya. Bisa apotek hidup atau bisa apotek di tukang sayur. Iya, benar-benar. Atau apotek pasar. Oke, coba sekarang kita tadi ini kayaknya udah semuanya masuk ke oven ya? Oven ya. Oke, untuk kempuan-kempuannya tolong disaring semuanya. Taruh di bowl atau di gelas seperti ini. Kemudian juga siapkan gula merahnya. Terus nanti dicairin gula merahnya sedikit dengan si kuah empon-empon supaya bisa jadi kayak sirup. Oh, itu gula merah ya? Iya. Saya pikir itu tadi coklat loh. Mirip ya? Gula semut. Gula semut tapi dipanasin sedikit dengan air. Terus kemudian jadi seperti brown sugar sirup. Oke. Oke. Nah ini kamu ngomong soal gula nih sambil kita juga menantikan ini selesai dan nunggu adik-adik juga gitu biar bisa bersamaan. Ini gula, ini kan banyak banget ya. Ada gula merah, ada gula aren, ada gula semut, ada brown sugar. Itu sama-sama warnanya kurang lebih sama. Itu sebenarnya bahan-bahannya itu sama sama perbedaannya apa sih, Chef? Terus nanti saya juga masih bingung soalnya. Iya. Semua yang tadi disebutkan nama leta itu satu jenis. Satu jenis. Satu jenis cuman beda penamaan doang. Misalnya satu gula merah adalah gula yang blok. Yang sebenarnya mesinnya dibilangnya gula merah bata yang harus sebenarnya gitu. Jadi blok brown sugar. Kalau ini adalah setelah jadi blok, dia dimasukkan ke sebuah mesin, di parut. Jadi jadilah seperti kayak gula pasir. Karena orang lebih gampang penanganannya. Tapi sebenarnya yang membedakan adalah gula merah itu bisa dibuat dari satu kelapa, kedua mirah, ketiga lontar. Nah rasanya ini... Itu jenis semua kan itu sebenarnya? Iya. Satu lagi sebenarnya. Bisa tebu. Oke. Tapi ini semua mempunyai profil taste yang berbeda. Yang paling dominan, rasanya lontar sedikit lebih asem daripada si gula kelapa yang rasanya lebih umami. Lebih gurung. Yang paling standar itu adalah yang dari mirah. Rasanya dia lebih subtle, lebih stabil aja begitu. Kalau yang dari tebu, tapi dibuatnya dengan cara seperti gula merah. Jadi tebu diperas, gulanya dimasak. Itu dia menjadi rasanya sedikit asem tapi juga lebih manis. Tapi itu juga bagus, tapi tidak banyak daerah yang memiliki banyak tebu yang bisa bikin seperti itu. Yang saya temuin itu hanya sebagian di Jawa dan sebagian di Sumatera Barat yang punya gula tebu dijadikan gula merah. Jadi tadi itu saya sedikit bertanya soal gula. Nah kalau misalkan ada yang mau bertanya juga silahkan. Yang via Youtube boleh bertanya juga silahkan dituliskan saja pertanyaannya di kolom komen. Dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan nanti tersedia hadiah yang menarik. Ya, dan kita ngobrol-ngobrol lagi deh sama teman-teman SMK sudah sampai mana ini. Sudah sampai manakah? Sudah siap semuanya? Masih ada yang bulet-buletin adonan. Ya, kita tunggu 5 detik lagi, oh salah ya? Emangnya Master Shum gitu. Oke, 30 detik. Itu langsung stress kayaknya. Itu stress tuh kalau kayak gitu. Soalnya masak tuh kalau di itu tuh udah panas ya, siap kan? Iya, diburu-buru. Apakah makannya chef-chef itu galak-galak? Gampang marah? Galak-galaknya itu cuma satu hal. Karena mungkin telat makan. Carak makan. Oh iya, kalau misalnya telat makan tuh kita jadi cranky ya kayak anak kecil gitu ya. Oke. Kayaknya sudah siap nih yang di pojok bawah. Halo. Pojok kanan paling bawah? Pojok kanan paling bawah, siapakah itu namanya? Victor. Hai Victor. Halo. Apa kabar Victor? Baik. Kamu sudah, kamu lagi nunggu ya sekarang ya? Kenapa? Lagi nunggu ini di baking atau udah sampai mana? Iya, ada nunggu di oven. Oke, wedangnya udah disaring juga? Udah. Udah. Gulanya sudah dicairkan? Sudah. Sudah. Wah, ini... Very good. Dua jempol buat kamu, Victor. Gitu. Hebat. Yang lain juga udah? Yang lain gimana? Siapa yang belum mengatakan? Wah, dia juga sudah tuh. Ini pojok barisan kedua. Hai. Bye. Kemudian hilang. Fokus kayaknya. Mungkin dia lagi fokus. Baru mau dimasukkan ke dalam oven tuh kayaknya. Oh, belum semuanya. Gak apa-apa, nanti tuh kan ada berapa batch. Aduh, ini baunya harus kaya. Bau cookiesnya. Aduh, ini kayaknya. Biar abah pengen. Ini semua juga kayaknya udah terlena ini. Kita sudah di... Rasanya sudah di awang-awang ini dengan aroma butter. Campur sedikit. Kayu manis. Ada kayak coklat-coklatnya juga. Gitu ya. Nah, nanti kita kasih lihat nih challenge-nya. Jadinya kalau sekarang harus jadinya seperti ini. Jadi bener-bener kayak cookies ya. Oke, dan harus kita dinginin. Karena kalau gak dingin, dia belum nge-set. Belum keras. Jangan lupa cek oven-nya. Karena setiap oven biasanya beda-beda. Aprina. Ini Aprina kayaknya sudah beres. Hai, Aprina. Aprina sudah selesai. Halo, Chef. Kamu imut banget sih. Aprina, kamu imut banget sih. Makasih. Saya kalau gak tau ini nyangkanya masih anak SD loh. Bukan SMK. Empon-emponnya udah disaring, Aprina? Udah, Chef. Oke, gulanya juga udah dibuat. Udah. Oke, very good. Jangan lupa cek oven. Karena mungkin sebentar lagi. Mateng. Ya. Oke. Berarti udah semakin banyak yang udah selesai. Oke. Ganasnya jangan lupa diaduk-aduk. Supaya lebih dingin. Kalau misalnya dimasukkan ke chiller gitu. Boleh. Boleh. Boleh dimasukkan ke chiller. Jadi mestinya sih paling bagus bikinnya sehari sebelumnya. Kemudian dimasukkan ke chiller. Ini kalau bagian ini tahan berapa lama ya? Hmm, lama. Bisa sampai sebulanan. Kalau misalnya bagianya saja ya. Tapi kalau misalnya udah dikasih coklat, maksimum seminggu lah. Hmm. Itu karena masalah ada krim di situ, ada butter di situ, dimana dia cepat jadi spoil. Adrian. Dan sekarang kita sudah ada Adrian bersama kita. Hai Adrian. Kamu lagi nungguin apa itu di dalam wajan? Iya. Kamu masak nasi goreng, Adrian? Adrian, kamu kok hilang? Jangan-jangan dia beda sendiri lagi. Kamu nggak masak tongseng kan? Adrian? Halo? Adrian? Halo? Jangan-jangan itu gulai kali ya. Dia udah makan tongseng nih. Kamu itu yakin bikin empon-empon ya? Empon-empon ya, bukan gulai ya? Iya, empon-empon. Oh, oke. Serius lagi nih ya? Iya, ini empon-empat. Gulanya udah dibuat? Sudah. Sudah. Bagus, sudah dimatiin ya. Pindahkan ke... Sudah disaring? Saring. Ya, oke. Oh, sudah disaring. Siapin gelas ya semuanya ya. Siapin gelas sama air sodanya kalau ada. Ada air sodanya semua. Ada. Kayaknya semuanya sudah pada siap ya ini ya. Oke, kayaknya semuanya sudah jadi. Kita tunggu sampai agak ini. Atau mau kita teruskan? Mungkin waktunya agak ngapain? Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi buat teman-teman yang belum... Nanti jangan lupa diikuti langkah-langkah berikut selanjutnya. Jadi bagiannya sudah jadi ya. Kalau yang belum di oven nanti diperhatikan. Tapi ini adalah langkah berikutnya. Setelah bagian tersebut jadi. Ya, ini sekarang wedangnya juga sudah jadi. Kemudian bagiannya juga sudah jadi. Langkah berikutnya apa nih, Chef? Oke. Ya, ini kita ada dua jenis yang kita siapin. Yang ini kita sudah siapin dari dapur Nusa. Jadi memang ini hanya beda oven aja. Makanya jadinya suka berbeda. Jadi kalau misalnya kita menggunakan oven yang... Dengan menggunakan angin. Yang ini saya sengaja untuk mematikan anginnya. Supaya bisa lihat kurang lebih nanti kalian jadinya akan seperti apa. Jadi kalau menggunakan fan atau convection oven. Itu jadinya akan lebih naik ke atas seperti makarun. Ya, oke. Tapi kalau misalnya yang tadi kita buat bersama. Jadinya seperti cookies pada normalnya. Jadi sebenarnya ini bisa langsung kalian jual juga. Kalau nggak mau pakai coklat dan bisa lebih tahan lama. Dan harganya juga lebih murah, lebih simple. Ini belum bisa saya kasih coklat karena masih anget. Jadi saya akan pakai yang ini. Jadi caranya adalah... Satu bagian ini kita kasih coklat di tengah. Oke, ini agak terlalu dingin di sini. Saya akan taruh di mangkok aja. Kalau terlalu dingin dia juga menjadi terlalu keras. Ini akan saya campur sedikit dengan yang baru. Oke, saya campur sedikit di sini biar nyatu. Jadi ini sebenarnya kalau bagian ini itu kreasi ya, Chef? Kalau bagian aslinya itu cuma satu begini aja atau bentuknya kotak. Yang asli biasanya dia kotak langsung dimakan. Tapi kalau ini supaya lebih... Satu... Karena kita jualan jadi harga jualnya menjadi lebih tinggi. Note ini juga sebagai ide buat... Adik-adik semua juga buat yang nonton. Kalau misalnya mau buat... Buat dijual sebagai cookies gitu ya. Oke, terus kita taruh di sini sekurang lebih 5 gram. Terus kita taruh lagi di sini satu. Kita tekan. Supaya di tengahnya ada coklatnya. Oke. Dan ambilnya juga pakai belakangnya sendok aja. Kurang lebih 3-5 gram. Kita tekan lagi. Oke. Jadi ini yang dibuat oleh Chef Ragil adalah kreasi dari bagia yang sebenarnya aslinya sih biasanya nggak pakai filling gitu ya. Jadi biasanya cuma kotak aja. Nah sekarang pertanyaannya. Bagia ini berasal dari daerah mana? Apakah Ambon gitu ya. Itu A. B. Sumatera. Apakah C. Jawa. Jadi dia berasal atau populer di daerah mana? A. Ambon. B. Sumatera atau C. Jawa. Yang menjawab nanti kalau benar dan beruntung bisa mendapatkan hadiah juga. Nah ini yang kedua ini warnanya agak hijau. Saya bikinnya ganas kayak tadi. Persis kayak tadi. Cuma saya tambahkan suji powder sama pandan powder. Terus dicampur jadi warnanya menjadi hijau. Dengan menggunakan coklat putih. Bikinnya sama tadi seperti kayak bikin ganas. Jadi bisa berkreasi ya sebenarnya feelingnya ya. Bitu. Kenapa bagiannya saya bikin seperti ini? Ini adalah proses dari branding dan repackaging. Supaya menjadi lebih menarik. Dan anak-anak sekarang juga jadi mau nyobain bagia. Karena kan seperti yang tadi kita denger juga. Di zaman kita nih bagian gak pernah yang namanya bisa dinikmatin langsung. Biasanya harus pakai minuman dulu apa segala macam. Jadi agak sedikit ribet ya. Gitu. Tapi kalau ini bisa langsung buka dari packagingnya. Bisa langsung dinikmatin. Oke. Itu kalau ini kayak ini ya. Kayak kue khas Perancis juga ya bentuknya kalau gitu ya. Jadi kayak makarun. Makarun. Gitu. Nah sebenarnya juga bisa diwarna-warnain. Bisa dengan teknik makarun juga. Gitu ya. Ini jadi kurang lebih jadinya seperti ini. Sudah jadi. Ya kalau misalnya untuk menjadi lebih menarik. Biasanya packagingnya yang akan kita atur. Jadi packagingnya harus dengan menggunakan kardus. Biasanya nanti kita taruhnya adalah seperti ini. Satu 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 satu. Oke. Dan sudah tergabung bersama kita siang hari ini atau sore Jason. Hai Jason. Jason terdengarkah suara kami? Kita gak bisa denger suara Jason. Suaranya gak ada. Dia cuman mengangguk-ngangguk. Jason. Apakah audionya sudah aktif? Mic-nya? Ya. Nah. Kedengeran gak Jason suara saya? Kedengeran. Oke. Jason. Sudah selesai di-backing bagiannya? Sudah. 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 Sudah dikasih feeling tengahnya? Oh belum lagi nunggu nge-chef dulu. Oh belum. Oke. Wedangnya sudah disaring? Sudah. Sudah. Menurut kamu gampang apa susah nih? Agak-agak susah sih ya. Soalnya kan belum pernah buat beli ya. Jadi ini agak linglung aja kadang-kadang. Agak-agak susah sih katanya. Karena belum pernah buat. Ini justru karena hal yang baru ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau setelah berapa kali latihan jadi jagoan nih. Oke Jason terima kasih udah ikut serta ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke. Nah gimana tuh Mbak Henni coba dikasih sedikit ulasan itu hasilnya menurut Mbak Henni gimana tuh? Appreciate banget karena Chef Ragiel bisa memberi edit value kali ya. Dari yang si Bagia ini hanya bisa dimakan kalau kita celupkan ke dalam minuman. Tetapi ini kemudian bisa langsung dimakan. Itu satu. Kemudian yang kedua penampilannya jadi cantik sekali gitu loh. Dan pasti orang-orang gak nyangka kalau ini ternyata Bagia ya Chef ya. Dikirain kan makarun gitu. Iya betul. Atau kalau sepintas ya dilihat dari adonannya itu kuenya. Sepintas orang akan menyangka bahwa ini tuh ini coklat chip cookies ya. Iya betul. Karena ada coconut-nipsnya tadi ada coklat-coklat dikit. Terus bentuknya tuh kayak teksturnya kayak agak sedikit berkerak dan bergumpal-gumpal gitu kan. Jadi sebetulnya dari hal-hal yang tradisional itu kita bisa naikkan sehingga kemudian bisa dikenal gak untuk anak-anak masa kini gitu loh. Iya. Dan jangan taunya cuman cookies yang beli di supermarket atau pasar. Itu sebenarnya cookies Indonesia juga bagus kok. Dan saya juga senang bahwa banyak chef-chef muda sekarang yang udah mulai explore kesana. Iya bener. Karena sebenarnya kayak cemilan Indonesia tuh banyak banget ya. Iya betul. Iya betul. Iya untuk apa namanya kalau di dikasih. Sambil mau dicoba boleh? Kita ngiri nggak ya? Hasil hari ini. Ngiri nggak nanti ngiri nggak? Tapi karena kita sudah dikasih kan pamali kalau orang sudah bilang sudah dikasih terus menolak rejeki gitu kan. Disini kita dapetnya yang besar lagi. Ini kayak cookie sandwich ya? Iya betul. bentuknya jadi izin buka masker ya kita cobain dulu ini nah ini kita makan coklatnya meleleh ya meleleh karena masih fresh oke mau kopi enak nih kita sama mampuan-mampuan nanti ya jadi rupanya seperti ini mungkin lebih terlihat jadi dia keras banget tapi nggak keras gitu seperti bagai yang biasanya dulu-dulu pernah kita makan mungkin karena ini sudah tuh lihat coklatnya enak ya terus teksturnya tuh oke wuuuuh nikmat banget ini ya sekarang boleh disiapin saya mau bikin untuk mampuan-mampuan sodanya gulanya disiapin sambil diaduk-aduk semuanya boleh ke layar zoom lagi oke gulanya adik-adik semua udah siap ya nanti kalau yang belum siap nggak apa-apa yang penting lihat dulu ke depan gimana tekniknya ini supaya agak menarik ya ininya kita kasih gula merahnya dulu ya supaya ada tekstur dan warna biar seakan-akan coklat tapi sebenarnya bukan coklat oke terus mampuan-mampuannya juga kita kasih es batu lemonnya juga boleh kita masukin ke sini 2-3 biji sambil mampuan-mampuannya akan kita kasih cirup oke kita peresin jeruk masuk ke mampuan-mampuannya ya Sambil es batunya kita masukin ke empon-emponnya Oh gitu nggak dimasukin ke gelasnya tuh chef Iya ke empon-emponnya karena ini masih anget Jadi supaya dia agak lebih dingin dulu Baru kita kasih disini satu aja Karena gelasnya juga mini Itu kayaknya pas dua buat kita tuh Mbak Henny Betul Satu buat Leta, satu buat Mbak Henny Seratus Ini saya kasih gula dulu biar nggak terlalu Biar rasanya juga manis Kalau misalnya diganti sama madu gimana? Boleh 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 banget Nah madu juga Indonesia banyak banget ya Banyak sekali Banyak banget dari berbagai macam daerah Oke sekarang kita tuang disini Baru kita kasih soda Sekarang nggak akan tahu tuh kalau itu empon-empon tuh Nah silahkan untuk adik-adik juga yang SMK Untuk mulai menghias ya Menata secantik mungkin Semua hasil kreasinya Dan nanti perlihatkan pada kami disini ya Nanti se Indonesia Oh nggak bukan se Indonesia Seluruh dunia bisa lihat Seluruh dunia Teman-teman semua Oke kurang lebih seperti ini ya Ini saya aduk dulu Supaya enak buat dicobanya Oke Eh jadi Jadi deh Terima kasih Saya berasa punya personal chef ini Sudah jadi ini Terima kasih Mbak Henny Terima kasih Chef Ragil Mari kita bersulang untuk kesehatan kita Dengan empon-empon ini Ayo saya bersulang pake yang gedean Dia pake measuring cup kita pake ini Jadi ini empon-empon yang sudah dimodifikasi Karena menggunakan air soda Tapi ini juga berhasil ya Tadi Mbak Henny apa saja hasilnya? Bisa anti-inflammasi Anti-inflammasi Terus ada antioksidannya Terus bisa awet muda Awet muda saya suka itu Biasanya kalau perempuan ya Begitu Jadi kita bisa semakin kinclong Dan semakin sehat kalau ini Dan mari kita cicip dulu Kita cicip ya Kita cicip dulu Hmm Orang tidak akan menyangka Bahwa ini adalah mpon-pon Hehehe Jadi segar Jadi segar Segar banget ya Kalau untuk warna memang mungkin lebih bagus pake madu Karena dia lebih light Gitu Minumnya kayaknya gak habis-habis ya Hehehe Minumnya sehari sekali kali ya Segelas sehari Jadi saya kalau dirumah itu ada Satu setengah liter mpon-mpon setiap hari Biasanya sama Sama beras kencur saya campurnya Hmm Segelas mpon-mpon Membuat jadi sehat Betul Hehehe Tapi mpon-mpon itu artinya apa ya Mpon-mpah Oh mpah-mpah Mpah-mpah Mpah-mpahnya jawa itu kalau buat bikin Mpon-mpon Jamu Iya rimpang itu kan disebut mpon Oke Saya soalnya jawa barat Mungkin namanya bukan mpon-mpon Mpon-mpon kalau jawa barat Ya Coba kita lihat Review hasil kreasi Terima kasih mpah Henny Kita lihat hasil kreasi Adik-adik SMK Sudah Disajikankah makanan ataupun minumannya Coba kita lihat Oke Nadiva Kita lihat Nadiva Hasilnya Nadiva bisa diperlihatkan kah Nah tuh mpon-ponnya udah jadi Tapi Nadivanya masih Melihat ke belakang Apa yang Engkau tatap sayang Apa yang terjadi disana Apa yang terjadi disana Kita tidak tahu Kita tidak tahu Ya rupanya Dengan Adrian Adrian Ini Adrian Hai Minumannya sudah jadi Adrian Oh Adrian yang tadi masak bule itu ya Tengah tongseng Wah dia pakai Pakai pake ini Pakai ini pake apa Gelasnya juga Cantik Itu diatasnya dihias pake apa aja ya Pakai jeruk juga ya Bagus bagus Kreatif Pakai daun mint sama lemon Oh daun mint sama lemon Udah udah layak jual itu Bisa langsung dijual nanti di kantin sekolah Kalau enggak di depan rumah Ya bener Empuan-empuan khas Adrian Udah dicobain enak gak Adrian Belum dicobain Kalau mau disajiin Masih cobain dulu Iya cobain dulu Bener Eh tapi itu tips yang Keliatannya Simple Tapi bener banget Itu penting Cicip dulu Menurut kamu kurang apa Gulanya perlu ditambah Atau enggak Gitu kan Jadi tetap Kamu cicip dulu Dan coba komentar Rasanya gimana Tapi kalau jualan Jangan gitu ya Jangan yang mau disajiin Bagiannya mana bagiannya Udah jadi belum Belum diplating bagiannya Belum apa Belum diplating Apa-apa Kasih lihat aja Kasih lihat aja Yang udah Yang udah jadi Yang udah jadi Coba kita pengen lihat Oke Oke Agak dikatasin lagi Agak dikatasin Yang angkat aja diangkat Karena piringnya hitam Diangkat aja bagiannya Satu fisik Oke Udah dicobain belum? Ganasnya cair banget ya Cobain dulu Udah dicobain Enak Enak Tapi jangan lupa ya Jangan abis dicicip Terus dikasih ke orang lain Ya Sip sip Adrian Oke good job Good job Great job Makasih Gak bisa Firelda Firelda Wow Cakup banget Cakup banget Ini Tau gak Firelda Kamu dapet Satu tepuk tangan Dari seluruh ruangan Plus kru Karena Saking kerennya Loh ini Bagus banget Bagus Bagus banget Gak ada yang ngira Kalau ini empuan-emuan coba Iya bener Kalau misalnya Orang kebar Dikasih ini Orang bule Wow Misalkannya apa ini Koktel gitu ya Tambah Tambah ini Tambah moke Moke itu Minuman fermentasinya Dari Nusa Tenggara Timur Sana yang alkoholnya 80% Wow Sabwer Kalau ya Sabwer Iya Sabwer Kira-kira Eh kamu Minumannya secantik Kamu deh Bagiannya mana Bagiannya mana Bagiannya Masih di resting Belum jadi Iya masih Masih agak panas ya Masih agak panas Belum aku Habis Oke Ya sudah Kalau gitu Gak apa-apa Yang penting Ini cantik sekali Udah dicobain Keren Udah dicobain Kalau ngeliat dari gulanya Kayaknya kemanisan ini Dan aku manis kak Katanya gitu Udah dicobain belum? Belum Menurut Menurut Virelda Kemanisan Apa enggak? Enggak tega Belum dimasukin Instagram Soalnya Yaudah Di foto dulu Masukin Instagram Nanti baru coba Nanti baru coba sama komen Ya Virelda Selamat ya Kamu keren banget Hasilnya Cakep 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 Itu tadi dua Kita sudah lihat Bagiannya baru Satunya Kita lihat Coba yang berikutnya Kita pengen lihat Bagiannya nih Bagiannya Bagiannya Sudah selesai Bagiannya Membuat Anda Dan kita bahagia juga Belum ada lagi Oke Oke Victor Kita Tersambung Nah Victor Ini selalu sigap Ini dia Ini kamu udah Udah cocok sekali Untuk Untuk bekerja Di bidang hospitality Ini Victor Mana hasil karyamu Cuma kayak gini sih Cuma kayak gini sih Gimana Wah Bagus Cakep Coklatnya aja Kebanyakan sedikit ya Victor Iya Coklatnya Kada melayakan Chef Iya Coklatnya kurang dingin aja Harus lebih dingin Mungkin nanti harus Dibikin satu hari Sebelumnya Kata Chef Biar dingin Minumannya mana Minumannya Cuma yang gini Oh oke Wah kayak biar bener nih Udah dikasih soda Sudah Sudah dicobain Enak Enak sih Oke Bagus Cigap sekali ya Ini Oke Sip Baik Itu kita sudah Sudah lihat Hasilnya Baik yang Chef Ragil Maupun juga Teman-teman SMK Dan mari sekarang Kita ke sesi Tanya Jawab Tanya 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 selamat menikmati 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 dan menikmati selamat 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 menikmati